Nih besar, Luan Ming sepertinya sangat menyukaimu. Kenapa kamu begitu dingin padanya? Meski aku merasa dia sangat malu, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ini jelas merupakan cinta sejati. Di alat spiritual transportasi udara, Luoping melihat wajah Niue yang agak tidak senang, jadi dia bertanya. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia memandang Luoping dengan sedikit kebencian. Dia sangat aneh. Saya tidak punya perasaan romantis padanya. Saya hanya memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Namun, dia terus mengganggu saya, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Aku sudah bilang padanya bahwa hal itu tidak mungkin di antara kita, tapi dia tetap tidak menyerah. Aku memperlakukan dia seperti ini karena dia yang memintanya. Dialah yang menghancurkan hubungan harmonis yang asli di antara kita. Perasaan klan Ruba Ekor Sembilan sudah ditakdirkan. Kita hanya akan mencintai satu orang dalam hidup kita. Saat orang itu muncul, kita akan merasakannya di dalam hati kita. Kami telah bersama Luan Ming selama lebih dari seribu tahun. Dia sama sekali bukan tujuanku. Tujuanku adalah orang lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat Niue membicarakan tujuannya, matanya menghindari tatapan Luoping. Namun, Luoping mengira dia marah dan tidak peduli. Di sisi lain, saat Huang San melihat tingkah Niue, senyuman penuh arti muncul di wajahnya. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Mencintai satu orang dalam hidupmu. Bukankah dikatakan klan Ruba pandai merayu dan merayu pria? Apakah ada yang salah dengan pemahaman saya? Luoping bertanya dengan agak aneh. Sejak lama, reputasi klan Ruba kurang baik karena klan Ruba pandai merayu dan merayu untuk merayu pria. Entah itu orang biasa atau petani, banyak orang tak berdosa yang mati secara tragis di tangan Ruba. Meskipun Niue tidak menunjukkan tanda-tanda akan hal ini, Luoping masih merasa bahwa Ruba-Ruba itu seperti yang dikabarkan. Tentu saja kamu salah. Yang pandai menggunakan teknik menyihir untuk menyihir laki-laki hanyalah klan Ruba Pesona dari klan Ruba. Klan Ruba lainnya tidak seperti itu. Namun, tindakan klan Ruba Pesona terlalu tercelah, yang menyebabkan reputasi seluruh klan Ruba ternoda. Kami Ruba Surgawi Ekor 9 adalah raja klan Ruba. Bagaimana kami bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Niue sangat tidak puas dengan sudut pandang Luoping, jadi dia menjelaskannya secara detail. Hal ini membuat Luoping memahami kebenaran masalah ini. Ternyata sudut pandangnya sebenarnya salah. Kalau begitu, karena klan Ruba Pesona, seluruh klan Ruba harus menanggung tuduhan yang tidak berdasar. Itu benar-benar tidak sepadan. Pantas saja saat aku bersamamu, aku tidak melihatmu menggunakan teknik menyihir apapun padaku. Kupikir pesonaku saja tidak cukup. Ternyata tidak begitu, hehehe. Luoping tiba-tiba bercanda, yang menarik tatapan kesal Niue. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera, mereka tiba di pulau dengan susunan teleportasi jarak jauh. Zulai, yang ditempatkan di sana, sekali lagi menyambut mereka. Di bawah instruksi Niue, Zulai mengatur agar Luoping dan Huang San pergi melalui susunan teleportasi. Setelah Luoping dan Huang San pergi melalui susunan teleportasi, Niue pergi dan kembali ke Pulau Nagasuci untuk menemui Raja Iblis Rubah Surgawi. Dalam hatinya, dia sudah menebak mengapa neneknya mencarinya dan merasa agak tidak nyaman. Luoping dan Huang San muncul di susunan teleportasi lain. Tempat ini berada di dataran terpencil. Selain susunan teleportasi, ada juga kastil besar tidak jauh dari sana. Begitu Luoping dan Huang San muncul, klan Iblis setengah bentuk mengepung mereka dengan banyak anggota klan Iblis yang belum berubah. Anggota klan Iblis ini belum pernah melihat mereka sebelumnya dan tentu saja ingin memverifikasi identitas mereka. Karena itu, Luoping langsung mengeluarkan token yang diberikan Zulai dan menyerahkannya kepada pemimpin anggota klan Iblis. Anggota klan Iblis setengah bentuk dengan hati-hati melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah token Zulai, dia bertanya, mengapa kamu ada di sini? Kami hanya lewat saja, tidak ada yang penting. Karena identitas kami sudah diverifikasi, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Luoping berkata dan pergi bersama Huang San. Anggota klan Iblis tidak banyak bicara dan langsung membiarkan mereka pergi. Lagi pula, selama mereka tidak di sini untuk menimbulkan masalah dan memiliki tanda, tidak masalah untuk apa mereka ada di sini. Setelah Luoping dan Huang San pergi, mereka terbang lama sebelum meninggalkan dataran. Mereka melihat sekte penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada banyak sekte kecil yang diserang oleh Iblis. Mereka melawan dengan keras, ini membuat Luoping sangat bingung. Aneh, tampaknya sekte Iblis di wilayah timur laut lebih banyak daripada wilayah barat laut kita. Terlebih lagi, sekte Iblis di sini lebih merajalela dan serangan mereka terhadap berbagai sekte lebih gila. Luoping terbang jauh dan melihat banyak sekte bertarung sengit dengan sekte Iblis. Di antara mereka, ada banyak sekte kelas 3. Jumlah sekte Iblis yang menyerang sekte ini jauh lebih banyak daripada sekte Iblis di Istana Ungu Yang. Huff, sekte Konfusianisme Abadi berada di wilayah timur laut. Teknik budidaya sekte Konfusianisme Abadi adalah kutukan bagi sekte Iblis. Sekte Iblis secara alami akan mengirimkan lebih banyak pasukan untuk menghancurkan sekte di sini satu per satu. Hanya dengan begitu mereka dapat fokus tentang berurusan dengan sekte Konfusianisme Abadi. Namun, Luo kecil, kamu datang ke wilayah sekte Konfusianisme Abadi. Apakah kamu berencana untuk memulai dengan sekte Konfusianisme Abadi dan membuju mereka agar setuju untuk bersekutu dengan klan Iblis? Bisakah Anda menjamin bahwa para ahli sekte Konfusianisme Abadi akan setuju untuk bertemu dengan Anda? Jangan dihina ketika saatnya tiba dan dikalahkan dari klan Iblis. Huang San tidak dapat memahami tindakan Luoping. Sebelumnya, ketika mereka bersiap untuk berteleportasi ke Tanah Suci klan Iblis, Luoping telah meminta untuk diteleportasi ke faksi klan Iblis yang paling dekat dengan sekte Konfusianisme Abadi. Menurut Huang San, sekte kelas satu seperti sekte Konfusianisme Abadi tidak akan memperlakukan karakter kecil seperti Luoping dengan serius, apalagi mendengarkan sarannya dan bersekutu dengan klan Iblis. Dengan Anda di sini, saya yakin para ahli sekte Konfusianisme Abadi tidak akan bisa menyentuh saya. Jika mereka benar-benar menyerang, Anda harus menghentikan mereka dan memberi saya cukup waktu untuk melarikan diri. Luoping berkata sambil tersenyum. Sikap santai seperti itu membuat Huang San tidak bisa memahami pikirannya. Tampaknya Luoping sangat percaya diri dengan perjalanan ke sekte Konfusianisme Abadi ini. Huang San tidak tahu dari mana kepercayaan Luoping berasal, tapi dia tidak repot-repot bertanya. Menurutnya, Luoping bukanlah orang bodoh. Jika dia tidak yakin pada sesuatu, dia tidak akan bermain-main dengan hidupnya. Kalau begitu, ayo cepat. Masih ada jarak menuju gunung riang dari sekte Konfusianisme Abadi, kata Huang San. Kata Huang San. Keduanya segera meningkatkan kecepatannya. Mereka tidak akan mengganggu sekte yang berperang melawan ras iblis. Inilah nasib sekte-sekte ini. Mereka bisa menyelamatkan satu sekte, tapi bagaimana dengan dua, tiga, atau bahkan lebih. Setiap sekte dan setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Orang luar tidak bisa ikut campur. Hidup atau matinya mereka bergantung pada apakah mereka bisa melepaskan diri dari belenggu takdir dan melepaskan diri dari belenggu kehendak surga. Bukankah para kultifator mengejar kebebasan di dunia dan tidak terikat oleh dao surgawi? Di jalan yang sulit ini, tidak ada yang bisa membantu mereka. Hanya dengan menerobos lapisan rintangan barulah mereka dapat mencapai tujuan mereka. Sekte Konfusianisme Abadi adalah salah satu dari delapan sekte kelas satu di domain budidaya. Meski menduduki peringkat terakhir di permukaan, tujuh sekte lainnya tidak berani meremehkannya. Ini karena para murid sekte Konfusianisme Abadi mengembangkan metode kultifasi mereka sendiri, yang sangat berbeda dari sistem kultifasi sekte lainnya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi mereka untuk menang melawan para ahli dari sekte Konfusianisme Abadi. Kitab Suci Konfusianisme Abadi adalah metode budidaya paling berharga dari sekte Konfusianisme Abadi. Dikatakan bahwa itu telah melampaui kategori metode budidaya kelas sembilan. Dikatakan bahwa jika metode penanaman ini dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat memadatkan tubuh Suci Astral Konfusianisme. Itu akan kebal terhadap semua teknik dan kejahatan. Sekte Konfusianisme Abadi memiliki dua harta paling berharga. Itu adalah, kuas penembus langit, dan, buku penetrasi bumi. Kedua harta karun tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Para ahli biasa tidak bisa menolaknya. Mount Carefree adalah tempat sekte Konfusianisme Abadi berada. Seluruh gunung Carefree membentang jutaan mil. Energi spiritual langit dan bumi di gunung itu padat, dan awan mengjulang dalam bentuk spiral. Itu seperti surga. Luo Ping dan Huang San tiba di perbatasan gunung Carefree. Melihat pemandangan di hadapan mereka dan merasakan keindahan lingkungan serta kesegaran udara, Luo Ping hanya bisa menghela nafas. Sekte Konfusianisme Abadi benar-benar unik dan unik. Seluruh gunung Carefree seperti surga di bumi. Meskipun para kultifator tidak mengejar hal-hal eksternal, namun berkultifasi di lingkungan seperti itu masih sangat memuaskan. Huang San tidak keberatan dan berkata, kamu benar-benar orang udik. Pemandangan seperti itu bisa menarik perhatianmu. Sepertinya kamu masih terlalu berpengalaman. Di mata makhluk abadi yang agung ini, lingkungan seperti gunung Carefree tidaklah berharga. Menyebutkan, Luo Ping sudah terbiasa dengan bualan Huang San, dan dia tidak ingin membantahnya. Namun, dia tetap ingin mengetahui identitas pihak lain. Ayo pergi dan lihat murid-murid Sekte Konfusianisme Abadi. Luo Ping mendesak dan berjalan menuju pos pemeriksaan Sekte Konfusianisme Abadi. Huang San merasa bosan dan pun mengikutinya. Di depan mereka, ada beberapa murid yang menjaga pos pemeriksaan. Melihat Luo Ping dan Luo Qiyu mendekat dari jauh, para murid segera melangkah maju dan menghalangi jalan mereka. Pemimpin para murid bertanya dengan nada dingin, berhenti di situ, siapa kamu? Mengapa Anda datang ke kaki gunung Sekte kami? Luo Ping melihat dan melihat bahwa murid Sekte Konfusianisme Abadi yang menanyakan pertanyaan itu juga seorang ahli jiwa yang baru lahir. Dia sama dengan Zulai dari Tanah Suci Ras Iblis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Kekuatan besar ini benar-benar berbeda. Bahkan para murid yang menjaga mereka harus memiliki kekuatan seperti itu. Mereka sungguh mengesankan, saat saya mendirikan Sekte saya, saya pasti akan lebih mengesankan daripada mereka. Ahli jiwa yang baru lahir bukanlah apa-apa. Ketika saatnya tiba, aku akan melepaskan sembilan binatang iblis besar dan membiarkan mereka menjaga lingkungan Sekte. Mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah. Luo Ping sudah mulai merencanakan masalah ini setelah berdirinya Sekte tersebut. Namun, dia tidak lupa menjawab pertanyaan orang di seberangnya. Aku Luo Ping. Aku di sini untuk mengunjungi tetua tertinggi Sektemu, penguasa bintang langit luas. Ini adalah tatanan langit luas yang diberikan kepadaku oleh senior langit luas. Luo Ping mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya. Ketika murid itu mendengar bahwa Luo Ping ingin mengunjungi penatua tertinggi mereka, dia jelas-jelas marah. Lagi pula, dengan tingkat kultifasi Luo Ping, ia hanya sekedar angan-angan saja untuk mengunjungi Fast Sky Star Lord. Namun, ketika Luo Ping mengeluarkan Fast Sky Order, wajah muridnya tiba-tiba berubah. Dia dengan hati-hati mengambil Fast Sky Order dari tangan Luo Ping dan melihatnya dengan cermat. Wajahnya menunjukkan ekspresi konflik. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Luo Ping. Kalian tunggu di sini sebentar. Saya akan pergi ke Sekte untuk melapor. Saya akan menyampaikan kabarnya nanti. Kalian jaga mereka berdua. 402. Murid itu hanya berada di tahap jiwa baru lahir. Dia hanyalah murid luar di Sekte Konfusianisme Abadi. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melihat Fast Sky Order? Oleh karena itu, dia tidak dapat memastikan apakah Fast Sky Order ini asli. Dia hanya bisa kembali dan melapor ke petinggi Sekte. Melihat ke belakang murid itu, Huang San berkata kepada Luo Ping, tidak heran kamu begitu percaya diri. Ternyata kamu memiliki sebuah tanda. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Kamu bahkan memiliki tanda dari penatua tertinggi Sekte Konfusianisme Abadi. Dewa besar ini harus melihatmu dari sudut pandang baru. Huang San jarang memuji Luo Ping. Lagi pula, tidak mudah untuk mengenal seorang ahli tahap kenaikan besar. Entah Luo Ping beruntung atau dia layak mendapat perhatian dari ahli Great Ascension Stage. Tidak peduli yang mana itu, itu sudah cukup untuk membuat banyak petani iri. Faktanya, Luo Ping tidak menyangka akan bertemu dengan ahli tahap kenaikan besar di domain fana. Dia tidak dapat memahami mengapa ahli panggung kendaraan hebat begitu memperhatikannya dan bahkan memberinya sebuah tanda. Saat itu, dia tidak mengetahui identitas penguasa bintang langit luas. Hanya ketika dia datang ke domain budidaya barulah dia perlahan mempelajarinya. Ketika dia mengetahui bahwa Fast Sky Star Lord bukan hanya ahli tahap kenaikan besar, tetapi juga penatua tertinggi dari sekte konfusianisme abadi, Luo Ping terkejut untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengunjunginya. Kali ini, demi aliansi antara ras manusia dan ras iblis, orang pertama yang dia pikirkan adalah Fast Sky Star Lord. Selama dia bisa meyakinkan Fast Sky Star Lord, dengan identitasnya, itu sudah cukup untuk membujuk tujuh sekte kelas satu lainnya. Namun, Luo Ping tidak terlalu percaya diri dalam meyakinkan Fast Sky Star Lord. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Lagi pula, sulit untuk memindahkan ahli Great Ascension Stage. Saya sangat beruntung dipuji oleh Great Immortal Huang. Jika Anda bisa memberitahu saya asal-usul Anda, saya akan lebih bahagia. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Dia terus-menerus berusaha mencari tahu identitas pihak lain. Namun, Huang San terlalu bungkam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba memaksanya, dia tidak mengungkapkan apapun. Luo kecil, sudah berapa kali kubilang padamu untuk menyerah. Jangan pernah berpikir untuk mencari tahu asal-usulku. Saat aku ingin memberitahumu, dengan sendirinya aku akan memberitahumu. Huang San tersenyum misterius dan berkata dengan sabar. Kata-katanya membuat Luo Ping sangat tidak senang. Sudah berapa kali kubilang padamu untuk berhenti memanggilku Luo Zi Kecil. Kalau tidak, jatahmu akan habis. Makanan yang dibicarakan Luo Ping secara alami adalah Celestial Flame Ganoderma. Dia sangat tidak puas dengan nama Luo Zi Kecil. Dia telah menggunakan api surgawi Ganoderma berkali-kali untuk mengancamnya, namun Huang San menolak memanggilnya seperti itu. Nanti, dia akan memanggilnya seperti itu lagi, yang membuatnya sangat tertekan. Bahkan jika dia benar-benar menolak memberikan api surgawi Ganoderma kepada pihak lain, kemungkinan besar pihak lain tidak akan pergi begitu saja. Dengan budidaya pihak lain, akan sangat mudah bagi pihak lain untuk mengikutinya. Apalagi dia tidak terlalu ingin mengusir pihak lain. Bagaimanapun, budidaya pihak lain mungkin ada gunanya. Dia hanya bisa mengancamnya sedikit. Hei, hei, kalau kamu tidak mau memanggilku seperti itu, jangan panggil aku seperti itu. Apa masalahnya? Huang San berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, keduanya menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, murid yang pergi melapor kembali dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dua tamu terhormat, silakan ikuti saya. Penatua tertinggi sudah menunggu Anda di sekte. Nada suara murid itu sangat sopan. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat mengundang dan memimpin jalan, membawa Luo Ping dan Huang San ke Gunung Asoka. Gunung Asoka terlalu besar. Oleh karena itu, setelah memasuki Gunung Asoka, murid tersebut langsung membawa Luo Ping dan Huang San ke dalam sekte melalui susunan transmisi. Untuk memasuki sekte kelas satu dari kaki gunung, seseorang harus mengambil susunan transmisi. Memikirkannya saja, Luo Ping merasa itu sangat berkelas. Siapa yang meminta pihak lain menjadi begitu besar? Gunung Asoka sendiri sebanding dengan luas istana Matahari Ungu dan semua sekte lain di bawah yurisdiksinya. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Setelah keluar dari barisan transmisi, murid tersebut membawa Luo Ping dan Huang San ke puncak gunung tertinggi. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa murid sekte konfusianisme abadi di depannya sedikit gemetar. Itu, kamu baik-baik saja. Luo Ping bertanya dengan ramah. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit bersemangat. Ini pertama kalinya aku berada di dekat, puncak langit luas milik tetua tertinggi. Ini semua berkat kalian. Murid itu sangat berterus terang. Dia tidak menyembunyikan pikirannya, menyebabkan Luo Ping ingin tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, dia menahannya. Master of the Great Vehicle Stage sangat berharga di seluruh domain budidaya. Mereka juga merupakan eksistensi yang patut dijunjung tinggi. Begitu mereka melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi master tahap kendaraan besar, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi abadi. Dengan kata lain, seorang ahli grid ascension realem sudah menjadi makhluk kuasi abadi. Bagaimana mungkin keberadaan seperti itu tidak dihormati dan dikagumi oleh semua kultifator. Setelah memasuki puncak gunung, murid tersebut tidak tahu harus kemana. Dia hanya bisa berkata dalam kehampaan, murid memberi hormat kepada tetua tertinggi. Murid telah membawa dua tamu terhormat ke sini. Tetua tertinggi, tolong beri saya instruksi. Dia percaya bahwa dengan budidaya penguasa bintang langit luas, segala sesuatu di puncak gunung berada di bawah kendalinya. Pihak lain pasti bisa mendengar kata-katanya. Benar saja, saat dia selesai berbicara, kekosongan di depan mereka bertiga sedikit bergetar. Sesosok muncul di depan mereka. Dia berpakaian seperti seorang sarjana dan memiliki senyum ramah di wajahnya. Saat sarjana parubaya itu muncul, dia berkata kepada murid yang memimpin jalan, misi Anda telah selesai. Anda dapat kembali sekarang. Ketika muridnya mendengar itu, dia menjadi lebih bersemangat. Dia dengan cepat menjawab, Ya, ya, penatua tertinggi. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan puncak gunung dengan sangat kaku. Pada saat ini, penguasa bintang langit luas memandang Luoping dengan tatapan kagum. Tidak buruk. Kamu telah berkultivasi ke alam jiwa baru lahir dengan begitu cepat. Kecepatan kultivasimu tidak kalah dengan murid inti sekte kami. Aku tidak salah menilaimu saat itu. Penguasa bintang langit luas sangat puas dengan kecepatan kultivasi Luoping. Setelah memujinya, dia mengalihkan pandangannya ke Huangsan. Teman dari klan iblis, kultivasimu sangat dalam dan kuat. Kamu seharusnya memiliki latar belakang yang luar biasa, bukan. Hanya saja saya sedikit buta dan tidak bisa melihat jati diri Anda yang sebenarnya. Saya malu. Penguasa bintang langit luas menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia merasakan aura klan iblis, dia tidak bisa melihat wujud asli pihak lain. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan pihak lain. Rekan kultivator, Anda tidak perlu merasa malu. Wajar jika Anda tidak dapat melihatnya karena saya tidak ingin Anda melihatnya. Kata-kata Huangsan masih terus terang. Begitu dia mengatakan itu, Luoping langsung merasa seperti orang dewasa. Namun, ekspresi penguasa bintang langit luas tidak berubah. Namun, kultivasimu tidak buruk. Menurut pendapatku, kamu akan bisa naik dalam waktu seratus tahun. Pada saat itu, kamu akan menjadi seorang dewa sejati. Dewa yang agung ini mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya. Huangsan melihat situasi penguasa bintang langit luas dengan sekilas. Hal ini membuat yang terakhir sedikit terkejut. Penguasa bintang langit luas menerima ucapan selamat dari Huangsan dengan gembira. Faktanya, dalam waktu kurang dari seratus tahun, dia akan mampu sepenuhnya mengubah kekuatan inti sejati di tubuhnya menjadi kekuatan inti abadi. Pada saat itu, dia akan bisa naik ke domain abadi. Rekan kultivator, penglihatan Anda memang lebih baik dari yang lain. Saya percaya bahwa kekuatan kultivasi Anda tidak sesederhana kelihatannya. Baiklah, mari masuk ke dalam dan berbicara secara detail. Penguasa bintang langit luas berbalik dan berjalan menuju puncak gunung. Luo Ping dan Huangsan mengikutinya. Pada saat ini, Luo Ping memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Huangsan dan penguasa bintang langit luas. Tidak peduli apa tubuh asli Huangsan, fakta bahwa penguasa bintang langit luas merasa sulit untuk melihat ke dalam dirinya sudah cukup untuk menunjukkan betapa misteriusnya dia. Penguasa bintang langit luas akan naik dalam waktu seratus tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Luo Ping. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan penguasa bintang langit luas mendekati kekuatan seorang imortal. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa penguasa bintang langit luas mungkin akan pergi sebelum perang antara klan manusia dan klan iblis. Bagaimanapun, waktu invasi besar-besaran sekte iblis masih belum pasti. Perang antara dua klan adalah hal yang penting. Itu pasti tidak akan pecah dalam semalam. Perlu waktu untuk mempersiapkannya. Setelah mengikuti penguasa bintang langit luas ke puncak gunung, mereka memasuki sebuah gua yang menakjubkan. Tempat tinggal gua itu sangat luas. Meski tidak banyak perabotan di dalamnya, namun memberikan perasaan nyaman bagi orang-orang. Di tengah-tengah gua terdapat beberapa sajadah. Penguasa bintang langit luas memimpin dan duduk di salah satu sajadah. Ketika Luo Ping dan Huang San melihat ini, mereka juga duduk di dua sajadah lainnya. Gua tempat tinggal rekan daois langit luas seharusnya juga merupakan sebuah harta karun yang kuat. Aku berasumsi bahwa ruang di depan kita bukanlah ruang sebenarnya dari harta karun ini, bukan. Begitu mereka duduk, Huang San bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Luo Ping menyadari dari kata-katanya bahwa seluruh gua yang bersemayam sebenarnya adalah senjata tingkat tinggi. Rekan daois Huang benar, gua tempat tinggal ini disebut rumah langit luas. Ini adalah senjata tingkat mendalam bermutu tinggi. Ruang di sini hanyalah sebagian dari keseluruhan rumah langit luas. Saya memperoleh senjata tingkat dalam ini secara kebetulan di masa lalu. Pada saat itu, senjata itu rusak parah. Kemudian, setelah hampir 10 ribu tahun diperbaiki, akhirnya senjata itu memulihkan kekuatan aslinya. Saya memperkirakan bahwa di seluruh domen budidaya, jumlah senjata tingkat mendalam bermutu tinggi yang dapat dibandingkan dengan rumah langit luas saya pasti tidak lebih dari 10. Penguasa bintang langit luas sangat menghargai senjata tingkat tinggi yang dimilikinya. Meski sudah mencapai tahap kendaraan hebat, ia tetap tidak lupa untuk unjuk gigi. Peluang rekan daois hautian benar-benar tidak kecil. Senjata mendalam kelas atas ini saja sudah cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama sedikit cemburu. Saya pikir hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik tahap daceng di tujuh sekte lainnya yang bisa mengalahkan Anda. Huang San berkata dengan sangat serius. Senjata tingkat tinggi yang mendalam dapat menampung musuh. Ruang di senjata tingkat dalam sepenuhnya dikendalikan oleh pemiliknya. Biarpun itu adalah musuh dengan level yang sama, mereka tidak akan berani meremehkannya. Meskipun sangat sulit untuk menahan musuh dengan level yang sama ke dalam ruang senjata tingkat mendalam tingkat tinggi, setelah ditampung, meskipun hanya sesaat, itu akan berakibat fatal. Rekan daois Huang, kamu menyanjungku. Dalam hal keberuntungan dan peluang, Luoping benar-benar patut ditiru. Ketika kita berada di Alam Fana, aku dapat melihat bahwa dia memiliki lebih dari satu harta karun yang kuat dalam dirinya. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang besar, mustahil mendapatkan begitu banyak harta karun di dunia spasial seperti Alam Fana. Alasan mengapa aku memberikan token haughtian pada teman kecil Luoping adalah karena keberuntungannya yang besar. Penguasa bintang langit luas memandang ke arah Luoping dan melanjutkan, metode budidaya sekte kami memiliki sistemnya sendiri. Kami sangat memahami persepsi keberuntungan. Keberuntungan yang Anda miliki adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa dengan kekuatan keberuntungan yang kamu miliki, kamu dapat mengatasi banyak kesulitan. Di saat yang sama, karena keberuntunganmu terlalu kuat, telah menarik banyak masalah. 403 Setelah mendengarkan kata-kata penguasa bintang langit luas, Luoping akhirnya mengerti mengapa penguasa bintang langit luas memberinya tanda tanpa alasan. Ternyata penguasa bintang langit luas menyukai keberuntungan besar Luoping. Luoping tidak menyangkal keberuntungan seperti ini. Ini karena sejak dia bertemu dengan tuan lelaki tua itu, keberuntungannya mengikuti satu demi satu. Inilah sebabnya dia dapat mencapai tahap pendirian yayasan dalam kurun waktu 10 tahun dan memasuki domain budidaya. Setelah memasuki domain budidaya, keberuntungan semacam ini terus menemaninya. Dia telah mendapatkan harta karun yang kuat berkali-kali, menaklukkan banyak ahli. Dia selamat dari bencana besar. Dalam prosesnya, kekuatan kultivasinya meningkat pesat. Luoping tidak mempedulikannya di masa lalu. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Raja Bintang Langit Luas, dia menyadari bahwa keberuntungannya sangat kuat. Senior, menurutku beberapa jenius kultivasi di domain budidaya dan jenius dari berbagai sekte pastilah orang-orang yang sangat beruntung. Seharusnya ada banyak murid inti di sekte konfusianisme abadi. Mengapa senior begitu memperhatikanku? Luoping bertanya dengan bingung. Meskipun dia tahu bahwa keberuntungannya bagus, ada begitu banyak jenius kultivasi di dunia budidaya yang telah mengalami segala macam kesulitan dan berjuang antara hidup dan mati untuk mencapai posisi mereka sekarang. Keberuntungan orang-orang ini tidak boleh kalah darinya. Dia tidak mengerti mengapa Raja Bintang Langit Luas begitu memperhatikannya, seorang anak dari alam fana. Mengingat ranah budidaya Raja Bintang Langit Luas, dia pasti tidak akan memperhatikan karakter kecil seperti dia tanpa alasan. Pasti ada alasan lain. Kamu benar, di seluruh domain budidaya, berapapun periodenya, ada banyak orang yang sangat beruntung. Beberapa dari orang-orang ini bertahan sampai akhir dan menjadi penguasa suatu wilayah. Beberapa jatuh di tengah-tengah budidaya mereka dan berbalik menjadi debu. Hanya sejumlah kecil kultivator dengan keberuntungan besar yang tidak hanya berhasil melampaui kesengsaraan dan naik, tetapi juga membangun sekte mereka sendiri dan mengubah struktur kekuatan domain budidaya. Mereka bahkan dapat mempengaruhi hidup dan mati domain budidaya. Misalnya, para pendiri delapan sekte kelas satu semuanya adalah kultivator mandiri dengan keberuntungan besar. Mereka semua lulus ujian daosurgawi dan mampu mendirikan sekte mereka sendiri, meninggalkan warisan mereka, dan menempati sebagian dari sekte tersebut. Wilayah budidaya. Namun, kekuatan sekuat itu tidak bisa diwariskan selamanya. Alasan mengapa mereka bisa diwariskan begitu lama adalah karena restu dari sang pendiri. Pasti menurun dan binasa. Hal ini tidak bisa dihindari. Luoping tidak mengerti apa yang dikatakan penguasa bintang langit luas sebelumnya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa nasib seseorang dapat mempengaruhi berapa lama sekte yang mereka dirikan dapat bertahan. Namun, apa yang dikatakan penguasa bintang langit luas masih belum menjawab pertanyaannya. Penguasa bintang langit luas tidak menunggu Luoping bertanya dan melanjutkan, kemerosotan dan kepunahan suatu sekte tidak dapat dihindari. Di zaman kuno, ada begitu banyak sekte yang kuat. Masing-masing sekte seratus atau seribu kali lebih kuat daripada sekte lain. Delapan sekte kelas satu saat ini. Namun, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Meskipun tidak dapat dihindari, ada beberapa cara untuk memperpanjang kemerosotan suatu sekte. Yaitu dengan mencari orang baru yang memiliki keberuntungan besar dan melekatkan seluruh sekte kepadanya. Dengan bantuan keberuntungan orang tersebut, warisan sekte tersebut dapat diperpanjang. Momong-momong, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sekte kami telah mencapai tahap kemunduran. Jika tidak ada keajaiban, sekte kami akan hancur dalam waktu puluhan ribu tahun. Namun, saat aku bertemu denganmu, saya tahu bahwa mungkin sekte kami masih memiliki kesempatan untuk terus meneruskannya. Sekarang, kamu tahu kenapa aku begitu memperhatikanmu saat itu. Itu karena keberuntunganmu lebih kuat daripada murid inti sekte kita. Menurutku tidak banyak orang di seluruh domain budidaya yang bisa menandingimu. Penguasa bintang langit luas akhirnya mengungkap alasannya. Namun, alasan ini mengejutkan Luo Ping. Dia tidak menyangka bahwa sekte konfusianisme abadi, sekte kelas satu yang berdiri di puncak domain budidaya, akan menghadapi bahaya penurunan. Dari kata-kata penguasa bintang langit luas, dia tahu bahwa penguasa bintang langit luas bermaksud memanfaatkan keberuntungannya untuk melanjutkan warisan sekte konfusianisme abadi. Luo Ping tidak setuju dengan pendekatan seperti itu. Sekalipun penguasa bintang langit luas tidak mempunyai niat jahat, motifnya tidaklah murni. Kalau tidak, mengapa ahli grid ascension stage mengenalnya? Selain itu, dia tidak memiliki hubungan dengan sekte konfusianisme abadi. Tidak perlu membantu mereka tanpa alasan. Bahkan jika penguasa bintang langit luas mengatakan bahwa seluruh sekte akan melekat padanya, hal itu tidak ditetapkan olehnya. Dia masih belum bisa sepenuhnya memahami keberadaan ilusi keberuntungan. Jika sekte konfusianisme abadi memperoleh keberuntungan dan mengabaikannya, dengan siapa dia bisa mencari alasan? Oleh karena itu, meskipun dia memahami maksud penguasa bintang langit luas, Luo Ping menjadi termenung. Dia punya firasat buruk ketika memikirkan tujuan kunjungannya. Mungkin penguasa bintang langit luas akan menggunakan masalah warisan sekte tersebut untuk mendiskusikan aliansi dengan ras iblis. Masalah tak terduga seperti ini membuatnya sulit untuk ditangani. Teman kecil Luo Ping, kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak menggunakan masalah warisan sekte untuk mengancamu. Kemunduran sekte secara alami akan terjadi. Jika benar-benar tidak ada ruang untuk pemulihan, biarkan saja. Itu menjadi. Namun, sebagai penatua tertinggi dari sekte konfusianisme abadi, saya masih agak tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, saya ingin membuat beberapa persiapan. Adapun apakah Anda bersedia membantu sekte tersebut atau tidak, itu masih tetap terserah padamu untuk memutuskan. Penguasa bintang langit luas melihat ekspresi Luo Ping dan berkata lagi, menyerahkan keputusan di tangan Luo Ping. Sepertinya semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Anda memaksa saya untuk mengambil keputusan. Jika saya tidak setuju, saya mungkin menyinggung sekte konfusianisme abadi. Jika saya menyinggung sekte kelas satu, konsekuensinya adalah akan sangat merepotkan. Luo Ping merasakan lebih banyak tekanan dari, toleransi, penguasa bintang langit luas. Penguasa bintang langit luas maju untuk mundur, melemparkan masalah sulit kepadanya. Saya tidak menyangka sekte konfusianisme abadi akan menghadapi bahaya penurunan. Jika junior ini memiliki kemampuan, saya secara alami bersedia membantu sekte Anda. Namun, junior ini hanya berada pada tahap jiwa baru lahir sekarang. Bahkan jika saya keberuntungan itu kuat, akan sulit untuk digunakan. Tunggu sampai budidaya junior ini cukup kuat, maka saya akan memiliki kemampuan untuk membantu sekte Anda. Oleh karena itu, sebelum saya memiliki kemampuan yang cukup, junior ini tidak berani menyombongkan diri. Datang, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan? Luo Ping hanya bisa menggunakan budidayanya yang tidak memadai sebagai alasan. Dia tidak berani membuat janji apapun dengan santai. Penguasa bintang langit luas secara alami mengetahui apa yang dipikirkannya dan tidak terus menemui jalan buntu mengenai topik ini. Sebaliknya, dia menanyakan tujuan kunjungannya. Teman kecil Luo Ping telah memikirkannya dengan matang. Mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang tujuan kunjunganmu kali ini. Penguasa bintang langit luas dapat melihat bahwa Luo Ping pasti datang kepadanya untuk suatu urusan penting. Karena masalah afiliasi sekte tersebut tidak dapat didiskusikan untuk saat ini, maka dia akan memulai dengan tujuan kunjungan Luo Ping. Selama Luo Ping punya permintaan, semuanya akan mudah ditangani. Oleh karena itu, suasana hati penguasa bintang langit luas adalah kebalikan dari suasana hati Luo Ping saat ini. Sejujurnya, Junior ini datang kali ini untuk membahas masalah sekte iblis dengan senior. Sekte iblis menjadi semakin merajalela. Meski perang antara kedua ras belum dimulai, masih banyak ras manusia yang telah mati di tangan sekte iblis. Junior ini juga mengetahui dari sekte iblis bahwa delapan sekte iblis besar sedang mencoba membangunkan ketiga leluhur iblis tertinggi mereka. Ketika saatnya tiba, seluruh umat manusia pasti akan dimusnahkan. Oleh karena itu, Junior ini berharap agar ras manusia dan ras iblis dapat bersatu dan bertarung melawan sekte iblis bersama-sama. Sebelumnya, Junior ini telah pergi ke Pulau Naga Suci Ras Iblis dan membujuk ketiga raja iblis dari ras iblis. Titik, mereka sudah setuju untuk bekerja sama dengan umat manusia. Sekarang, selama delapan sekte kelas satu dari ras manusia menyetujui masalah ini, kita dapat segera membentuk aliansi dengan ras iblis. Junior ini datang kali ini dengan harapan senior dapat membantu membujuk berbagai sekte. Luoping dengan jujur mengungkapkan tujuan kunjungannya. Bagaimanapun, aliansi antara kedua ras adalah masalah besar dan dia tidak mau menyerah. Setelah mendengar kata-kata Luoping, penguasa bintang langit luas mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bagaimanapun, Luoping telah pergi ke Pulau Naga Suci Ras Iblis dan membujuk ketiga raja iblis. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Luoping membujuk ketiga raja iblis, keberanian dan keberanian seperti ini patut dikagumi. Selain itu, tindakan lurus Luoping adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh sekte konfusianisme abadi mereka. Aku benar-benar tidak menyangka teman kecil Luoping akan benar-benar melakukan tindakan yang menggemparkan. Aku berasumsi bahwa membujuk ketiga raja iblis bukanlah hal yang mudah, tapi kamu benar-benar berhasil. Ini benar-benar membuatku tersipu malu. Mampu mengesampingkan konflik antara dua ras dan menyatukan kedua ras melawan sekte iblis bukanlah sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. Namun, pada akhirnya tidak berhasil. Tunjukkan bahwa kamu sangat beruntung. Kemungkinan besar kamu dapat mengubah nasib domain budidaya. Karena kamu telah meyakinkan ras iblis dan secara khusus datang kepadaku kali ini, sebagai tetua agung dari sekte konfusianisme abadi, tentu saja aku tidak akan menghindari masalah ini. Aku secara pribadi akan melakukan perjalanan ke tujuh sekte lainnya. Setelah penguasa bintang langit luas memuji Luoping, dia segera berjanji bahwa dia akan pergi ke tujuh sekte lainnya. Sikap terus terang seperti itu mengejutkan Luoping. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bersekutu dengan ras iblis melawan sekte iblis bermanfaat bagi ras manusia, jadi pihak lain tidak perlu menolak. Selain itu, sekte konfusianisme abadi selalu tidak menyukai pertempuran dan selalu pandai menjaga perdamaian dan stabilitas domain budidaya. Aliansi ini sejalan dengan gaya sekte konfusianisme abadi. Adapun mengapa penguasa bintang langit luas tidak mengambil kesempatan untuk mengancamnya dengan warisan sekte, itu karena dia memiliki status tinggi dan meremehkan penggunaan metode seperti itu. Dia tidak ingin membuat kedua belah pihak tidak bahagia pada akhirnya. Di sisi lain, seperti dugaan Luoping, Huang San telah memainkan peran tertentu. Meskipun penguasa bintang langit luas menyembunyikannya dengan sangat baik, Luoping masih dapat melihat bahwa dia takut pada Huang San. Mungkin itu seperti yang dikatakan oleh penguasa bintang langit luas. Kekuatan kultivasi Huang San tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Luoping semakin penasaran dengan Huang San. Segalanya berjalan sangat lancar. Selanjutnya, Luoping dan penguasa bintang langit luas mendiskusikan beberapa hal lainnya. Luoping belajar banyak dari pihak lain. Pada akhirnya, penguasa bintang langit luas bahkan memberi Luoping beberapa panduan tentang masalah kultivasi, yang sangat bermanfaat bagi Luoping. Setelah enam jam, Luoping dan Huang San meninggalkan puncak langit luas dan dibawa ke ruang VIP oleh murid-murid sekte konfusianisme abadi. 404. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam kenaikan besar, seseorang akan dapat melepaskan diri dari belenggu ruang dan dapat berteleportasi. Jarak setiap teleportasi akan lebih jauh daripada beberapa susunan teleportasi. Penguasa bintang langit luas membawa Luoping dan Huang San langsung ke wilayah timur dalam sekejap. Daripada pergi ke titik teleportasi dan mengambil susunan teleportasi, yang akan membuang waktu, lebih baik langsung berteleportasi. Sekte konfusianisme abadi berjarak sekitar 5 juta mil jauhnya dari lembah pedang suci. Penguasa bintang langit luas hanya perlu berteleportasi beberapa kali untuk mencapai sekitar lembah pedang suci. Lembah pedang suci saat ini menduduki peringkat pertama di antara 8 sekte kelas 1. Harta karun sekte yang menjaganya adalah, pedang suci pemecah langit, yang kuat. Pedang ini diperoleh oleh pendiri lembah pedang suci secara kebetulan. Mengandalkan kekuatan pedang suci pemecah langit, orang ini dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan lembah pedang suci. Para murid lembah pedang suci berspesialisasi dalam ilmu pedang. Penggunaan dan penguasaan teknik pedang mereka bisa dikatakan yang terbaik di seluruh domain budidaya. Teknik pedang murid-murid mereka luar biasa dan serangan mereka cepat dan ganas. Pedang berharga saja sudah cukup untuk mengintimidasi suatu area. Mengandalkan pencapaian mereka di bidang pedang, lembah pedang suci dengan cepat menjadi pemimpin dari 8 sekte kelas 1, dan tetap demikian sampai sekarang. Di pinggiran lembah pedang suci, seseorang dapat melihat puncak gunung yang menjulang tinggi dari jauh. Pedang berharga yang panjangnya ribuan kaki dimasukkan ke puncak gunung. Bentuk pedang berharga itu terlihat sangat berat dan memberikan perasaan keagungan pada orang-orang. Seolah-olah selama pedang ini muncul, itu sudah cukup untuk mengubah warna langit dan membuat gunung dan sungai mundur. Luoping memandangi pedang berharga yang mengesankan di kejauhan. Dia harus mengakui bahwa ada alasan mengapa lembah pedang suci bisa memiliki status dan kekuatan seperti itu. Pedang harta karun itu sama sekali bukan pedang suci pembelah langit yang asli. Itu hanyalah puncak gunung kecil yang diciptakan oleh pusat kekuatan lembah pedang suci berdasarkan bentuk pedang suci pembelah langit. Bahkan jika itu adalah pedang harta karun yang ditempa dari puncak gunung, seseorang masih bisa merasakan aura dan aura mendominasinya. Cukup membayangkan betapa kuatnya pedang suci pembelah langit yang sebenarnya. Saat mereka tiba di pinggiran lembah pedang suci, seberkas cahaya terbang keluar dari lembah pedang suci dan tiba di depan Luoping dan dua lainnya. Junior, Jian Kong, menyapa senior Hautian. Grand Elder sudah menunggu di lembah dan secara khusus memerintahkan junior untuk menyambut senior. Setelah cahaya pelangi tersebar, seorang pria dengan hormat berkata kepada Fast Sky Star Lord. Jadi itu, Jian Kong, aku tidak menyangka kamu akan maju ke tahap tengah dongsu. Kamu pasti sudah banyak berkembang. Penguasa bintang langit luas sepertinya mengenali orang ini dan berkata sambil tersenyum. Senior, kamu menyanjungku. Junior baru saja maju dan masih perlu bekerja keras. Jian Kong berkata dengan rendah hati. Di hadapan seorang tokoh dikdaya tahap kendaraan hebat yang telah berhasil melewati masa kesengsaraan, dia tidak berani bersikap sombong. Meskipun dia sudah berada di tahap tengah dongsu, dibandingkan dengan pihak lain, dia tidak layak untuk disebutkan. Jika kesulitan untuk maju ke tahap dongsu hanya satu tingkat bagi seorang kultifator diri, maka kesulitan untuk melewati kesengsaraan setidaknya akan mencapai 100 tingkat atau bahkan lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun kekuatan untuk maju ke tahap dongsu sudah sangat kuat, mereka masih menghadapi tantangan yang paling berat, yaitu melewati masa kesengsaraan. Kesengsaraan pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Hanya dengan berhasil melewati masa kesengsaraan, seseorang dapat benar-benar terbebas dari belenggu dan dapat naik ke domain abadi yang dirindukan bahkan dalam mimpinya. Setiap tokoh dikdaya tahap kendaraan hebat akan dikagumi dan dihormati oleh semua kultifator. Selain sakti, ketekunan dan keuletan mereka pun semakin patut diacungi jempol. Bagus kalau kamu bekerja keras. Ayo pergi. Setelah penguasa bintang langit luas mengatakan hal itu, Jian Kong dari Lembah Pedang Suci berbalik dan memimpin jalan. Luo Ping dan dua lainnya mengikutinya. Luo Ping tidak menyangka bahwa Lembah Pedang Suci akan benar-benar mengirimkan tokoh dikdaya panggung kendaraan besar untuk menyambut penguasa bintang langit luas. Pembangkit tenaga Great Vehicle Stage adalah para tetua yang dihormati bahkan di sekte kelas 1. Ini sudah cukup untuk melihat betapa terhormatnya posisi penguasa bintang langit luas. Ketika kekuatan kultifasinya mencapai tahap tertentu, posisinya secara alami akan meningkat. Jian Kong membawa mereka ke tengah Lembah melalui formasi teleportasi dan langsung memindahkan mereka ke sekitar puncak gunung dengan pedang raksasa dimasukkan ke dalamnya. Setelah memasuki puncak gunung, Luo Ping melihat sesosok tubuh berdiri di sana dari jauh. Seluruh dirinya tampak seperti pedang berharga yang tidak mengungkapkan kekuatannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura apapun, dia memberikan perasaan yang luas dan halus kepada orang-orang. Haha, langit luas, kenapa kamu tiba-tiba datang mencariku? Sosok di kejauhan bertanya dengan suara nyaring dan jelas. Ling Ri, tidak bisakah aku datang mencarimu jika tidak ada apa-apa? Jika saya menemukan orang lain, bisakah kita mengobrol? Penguasa bintang langit luas juga berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di depan orang itu. Jian Kong mundur di bawah sinyal orang itu. Orang itu kemudian melihat ke arah Luo Ping dan Huang San. Fas Kai, aku khawatir kamu tidak datang ke sini semata-mata untuk mengobrol denganku hari ini. Katakan padaku, bantuan apa yang kamu perlukan? Melihat Luo Ping dan yang lainnya, orang di seberangnya tahu bahwa penguasa bintang langit luas pasti datang ke sini untuk urusan penting. Karena itu, dia bertanya langsung. Luo Ping, ini adalah penatua tertinggi lembah pedang suci, penguasa bintang transit. Ilmu pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada yang bisa menandinginya. Datang dan temui dia. Penguasa bintang langit luas tidak menjawab pertanyaan orang tersebut. Sebaliknya, dia memperkenalkannya pada Luo Ping. Setelah mendengar hal itu, Luo Ping maju selangkah dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, Junior Luo Ping memberikan penghormatan kepada transit star soverein. Melihat hal itu, penguasa bintang transit memandang penguasa bintang langit luas dengan heran. Lalu, dia melihat ke arah Luo Ping. Setelah jeda, dia berkata, tubuh lima elemen bawaan. Bakatmu memang tidak buruk. Fas Sky, kamu datang menemuiku hari ini. Jangan bilang itu ada hubungannya dengan dia. Ada apa? Katakan padaku secepatnya. Transit star soverein bertanya lagi. Dia awalnya mengira Luo Ping adalah murid sekte penguasa bintang langit luas. Kali ini, dia membawanya keluar untuk memperluas wawasannya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Apa yang terburu-buru? Ayo kita bicara di dalam. Setelah penguasa bintang langit luas selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban pihak lain. Dia berjalan mengitari pihak lain dan berjalan menuju sebuah gua yang tinggal di belakang. Melihat itu, transit star soverein hanya bisa tertawa datar. Dia berbalik tanpa daya dan mengikuti di belakang. Luo Ping dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Apa? Bergabung dengan ras iblis? Dia sudah meyakinkan di menerace. Di dalam gua tempat tinggalnya, penguasa bintang transit bertanya dengan heran setelah mendengar niat penguasa bintang langit luas. Dia sangat terkejut ketika mendengar bahwa Luo Ping telah meyakinkan ras iblis. Setelah sekian lama, transit star soverein membuka mulutnya lagi. Sekte Raja Iblis dari Iblis Wuxiang memang sulit untuk dihadapi. Bahkan jika sedikit dari kita bergabung, kita hanya dapat menahan paling banyak dua dari mereka. Bergabung dengan ras iblis juga merupakan metode yang sangat bagus. Bagaimanapun, dua monster tua dari ras iblis memiliki tubuh fisik yang mengerikan dan kemampuan yang menantang surga. Dengan bantuan mereka, kita akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menghadapi tiga Raja Iblis Wuxiang. Kalian tidak perlu mengatakannya lagi. Saya setuju dengan masalah ini. Meskipun kenaikan kita ke domain abadi sudah ditetapkan, kita tidak bisa mengabaikan keberadaan domain budidaya. Selain itu, jika kita tidak bisa menanganinya dengan Raja Iblis Wuxiang, kita mungkin masih dalam bahaya kematian. Transit star soverein juga setuju untuk bergabung dengan Demon Rache dengan sangat lugas. Hal ini membuat Luoping sangat senang. Dengan cara ini, usahanya tidak akan sia-sia. Melihat bahwa penguasa bintang transit telah menyetujui masalah ini, Luoping tiba-tiba berkata kepada penguasa bintang langit luas, Senior, Junior ini tiba-tiba teringat pada seorang teman lama di wilayah timur. Saya ingin mengunjunginya sendirian. Ini mungkin memerlukan waktu. Saya harap Senior itu akan memaafkan saya. Tidak apa-apa. Kebetulan aku sudah lama tidak bertemu dengan penguasa bintang transit. Kita juga akan ngobrol baik-baik. Silakan selesaikan masalah kalian. Saat kalian kembali, kita akan pergi ke langit bulan misterius. Observatorium. Kata penguasa bintang langit luas sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Luoping mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan meninggalkan puncak gunung bersama Huang San. Setelah meninggalkan lembah pedang suci melalui susunan teleportasi, mereka terbang menuju susunan teleportasi terdekat. Setelah keluar dari arai teleportasi, Luoping tidak membiarkan Huang San mengikutinya. Sebaliknya, dia memintanya untuk menunggu di kota sementara dia pergi ke tujuannya. Huang San tidak keberatan. Lagi pula, dia tidak tertarik dengan urusan Luoping. Oleh karena itu, dia tinggal di kota tanpa ragu-ragu. Setelah Luoping pergi, dia langsung terbang ke suatu tempat. Di dalam lembah pedang suci, ada sembilan sekte kelas dua. Sekte Tantra 5 Elemen adalah salah satunya. Sekte Tantra 5 Elemen terletak di tengah gunung 5 Elemen. Para murid sekte tersebut mengembangkan kekuatan 5 Elemen. Tempat yang Luoping tuju adalah Sekte Tantra 5 Elemen. Karena dia telah menjadi murid dari King Siu Abadi, dia dapat dianggap sebagai murid dari Sekte Tantra 5 Elemen. Sekarang dia ada di sini, dia secara alami harus memberi tahu Sekte Tantra 5 Elemen tentang King Siu Abadi. Setelah terbang beberapa saat, melihat bahwa dia akan mencapai Sekte Tantra 5 Elemen, Luoping berhenti di udara. Setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang luar di sekitarnya, dia membuat formasi susunan di kehampaan. Setelah mengatur formasi susunan, Luoping langsung memasuki gerbang Suantian dan tiba di depan Han Junyang. Tanpa mengganggu orang lain, dia menghentikan kultifasi Han Junyang. Karena mereka berada di gerbang Suantian, semuanya berada di bawah kendali Luoping. Oleh karena itu, mengganggu kultifasi Han Junyang tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Ketika Han Junyang melihat Luoping, dia buru-buru bertanya, Saudara muda Luo, mengapa kamu mencari saya? Apakah kamu tidak ingin bertemu Tuanmu? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah mengatakan itu, Luoping membawa Han Junyang keluar dari gerbang Suantian. Setelah keluar dari gerbang Suantian, wajah Han Junyang dipenuhi kegembiraan. Adik laki-laki, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kita akan pergi ke wilayah timur sekarang? Ayo cepat! Han Junyang tidak tahu di mana mereka sekarang, jadi dia mendesak mereka untuk segera. Kita sudah berada di wilayah timur. Selain itu, kita hanya berjarak beberapa ribu mil dari sekte Tantra 5 Elemen. Bagaimana? Apakah kamu sangat bersemangat? Luoping melihat ekspresi Han Junyang dan berkata sambil tersenyum. Benar-benar, kakak muda Luo, aku tidak menyangka kamu akan berterus terang. Jangan bicara lagi dan cepatlah. Han Junyang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera mendesak Luoping untuk bergegas. Luoping menghapus formasi susunan dan terbang ke arah sekte Tantra 5 Elemen bersama Han Junyang. 405 Berhenti, kamu murid dari sekte mana? Apa yang kamu lakukan di sini? Saat mereka mendekati pos pemeriksaan, Luoping dan Han Yunsi dihentikan oleh para murid yang ditempatkan di sana. Pemimpin murid Golden Elixir bertanya dengan suara tegas. Kami berasal dari wilayah Barat Laut dan di sini untuk menemui guru spiritual Huang Su, sekte Anda. Mohon informasikan kepadanya. Luoping juga tahu di mana tugas pihak lain, jadi dia menjawab dengan serius. Apa, Anda ingin melihat penjabat kepala sekolah kami? Apakah Anda punya kartu kunjungan atau janji temu? Jika ya, keluarkan. Jika tidak, cepatlah pergi, jangan sampai kita harus mengambil tindakan. Pemimpin para murid memandang Luoping dan Han Yunsi dan berkata sambil tertawa. Meskipun dia tidak bisa melihat kultifasi Luoping, dia bisa melihat kultifasi Han Junyang dengan sangat jelas. Bagi seseorang dengan kultifasi seperti itu ingin melihat akting kepala sekolahnya, pada dasarnya ada tujuannya. Dia tidak berpikir bahwa penjabat kepala sekolah mengenal seorang kultifator seperti itu. Benar saja, setelah dia selesai bertanya, pihak lain tidak mengeluarkan kartu kunjungan apapun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tujuan pihak lain itu tidak murni. Sebagai seorang murid yang ditempatkan di sana, dia secara alami harus melaksanakan tugasnya. Jika Anda tidak memiliki kartu kunjungan, silakan kembali. Orang yang menganggur tidak diperbolehkan tinggal di dekat sekte kami. Jika bukan karena dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Luoping, dia akan langsung mengusir keduanya dan tidak akan berbicara dengan mereka sama sekali. Sikap macam apa ini? Tahukah kamu siapa kami? Saya adalah murid guru spiritual Chiyan. Jika guru saya tahu bahwa Anda memperlakukan saya seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkan Anda. Han Junyang sangat ingin bertemu tuannya, jadi ketika dia melihat beberapa orang di depannya menghalanginya, dia tiba-tiba berkata dengan perasaan tidak senang. Hahaha, Pak Tua, kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Dengan penampilanmu, kamu berani berpura-pura menjadi murid Master Chiyan dari sekte kami. Kamu benar-benar tidak ingin hidup. Pemimpin para murid menunjukkan senyuman menghina, dan kemudian, dia menatap murid-murid di belakangnya dan berkata, pukul dia dan usir dia. Beberapa murid di belakangnya juga berada pada tahap pendirian yayasan, sehingga mudah bagi mereka untuk menghadapi Han Junyang. Pemimpin para murid mengunci Luo Ping. Meskipun dia tidak bisa melihat kultifasi Luo Ping, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, ini adalah wilayah tantra lima elemen, jadi dia semakin percaya diri. Luo Ping tersenyum tipis, dan sebelum murid manapun bisa mendekatinya, seluruh tubuhnya tiba-tiba melepaskan paksaan yang kuat, menekan semua orang ke tanah. Seluruh wajah murid terkemuka itu menempel ke tanah, menyebabkannya berubah bentuk. Saat ini, dia menyadari bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Dia dengan cepat dan perlahan mengeluarkan jimat dan menuangkan kekuatan batin sejati ke dalamnya. Jimat itu segera terbang ke udara dan berubah menjadi setitik cahaya sebelum menghilang. Ekspresi Luo Ping tidak berubah sama sekali saat melihat ini. Dia berdiri diam di sana bersama Han Junyang dan menunggu. Tidak lama kemudian, beberapa kelompok murid sekte esoterik lima elemen bergegas dari arah lain. Bahkan ada dua aliran cahaya yang terbang keluar dari gunung lima elemen. Setelah Luo Ping melihat kedua pita itu, senyuman misterius muncul di wajahnya. Adapun beberapa kelompok murid di sekitarnya, dia tidak menaruh perhatian sama sekali. Mereka semua berada di bawah tahap ramuan emas. Begitu mereka mendekat, mereka ditekan ke tanah olehnya menggunakan gerakan yang sama. Segera, dua aliran cahaya terbang di depan Luo Ping dan berubah menjadi dua pria parubaya. Melihat rekan-rekan murid mereka yang tergeletak di tanah, wajah mereka dipenuhi amarah. Siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku kejam di kaki gunung? Salah satu pria parubaya bertanya. Keduanya bertanggung jawab atas keamanan pinggiran gunung lima elemen. Begitu mereka menerima panggilan bantuan, mereka segera bergegas. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan di depan mereka. Mereka semua berada di tahap akhir Naschen Sol. Ketika mereka melihat Luo Ping juga berada di tahap Naschen Sol, mereka langsung berteriak. Luo Ping mendengar pertanyaan pria itu, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah ke depan. Tubuhnya memancarkan lapisan cahaya hijau. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi hebat di ruang sekitarnya. Sejumlah besar roh kayu bergegas menuju Luo Ping dari segala arah, dan kemudian mengebor ke dalam tubuhnya. Adegan ini membuat wajah dua orang yang berlawanan berubah. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Saat ini, pemandangan yang sama muncul di sisi lain. Mereka tidak bisa tenang dan mulai menebak identitas Luo Ping dan Han Junyang. Ketika Han Junyang melihat tindakan Luo Ping, dia langsung menebak ide Luo Ping. Maka, ia pun mulai menjalankan metode budidayanya untuk menyerap seluruh roh api yang ada di ruang sekitarnya. Tubuh Luo Ping dan Han Junyang, satu lampu hijau penuh vitalitas, dan lampu merah lainnya berisi kekuatan pembakaran. Dua orang yang bertolak belakang itu merasa sangat akrab. Bagaimana kamu tahu, teknik menarik roh kayu hijau, dan teknik menarik roh api merah dari sekte kami? Katakan padaku, siapa kamu? Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Murid lain di tahap akhir Nas Chen Sol bertanya. Karena Luo Ping dan Han Junyang menggunakan metode budidaya sekte esoterik lima elemen mereka, yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan identitas Luo Ping dan Han Junyang. Saya baru saja memberitahu mereka bahwa saya adalah murid guru Cian. Mereka tidak mempercayai saya dan bersikeras untuk bertarung. Bagaimana, apakah Anda percaya kepada saya sekarang? Han Junyang berkata kepada sekelompok orang yang berlawanan dengan wajah buruk. Pada saat ini, para murid yang sebelumnya ditekan oleh Luo Ping telah bersembunyi di balik dua murid tahap akhir Nas Chen Sol. Mendengar perkataan Han Junyang, mereka tidak berani bersuara. Kedua pria parubaya itu melihat penampilan orang-orang di belakang mereka dan tahu bahwa perkataan Han Junyang tidak salah. Bagaimanapun, kedua pria parubaya itu lebih tenang. Setelah keduanya diam-diam berdiskusi satu sama lain, salah satu dari mereka mengeluarkan jimat transmisi suara dan mulai menghubungi yang lain di sekte tersebut. Pria yang satu lagi berkata pada Luo Ping dan Han Junyang, tunggu sebentar. Saat kami mendapat balasan dari Master Aula Api Merah, dengan sendirinya kami akan tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Luo Ping dan Han Junyang mendengar ini dan mengangguk. Inilah hasil yang mereka inginkan. Selama mereka bisa menghubungi Master Cian, semuanya akan mudah. Ini juga alasan mengapa Luo Ping langsung menyerang sebelumnya. Itu untuk memikat para murid dengan kultivasi yang lebih tinggi. Hanya dengan cara ini, setelah mereka menggunakan teknik atraksi roh kayu hijau dan teknik atraksi roh api merah, mereka mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan Master Cian. Setelah beberapa saat, murid yang menggunakan jimat pemancar suara menyimpannya dan berkata kepada Luo Ping dan yang lainnya, Master Balai Api Merah ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Luo Ping dan Han Junyang segera tersenyum dan mengikuti muridnya ke Gunung Lima Elemen. Karena Gunung Lima Elemen relatif besar, mereka terbang dalam waktu yang lama sebelum mendekati lokasi sekte tersebut. Gunung Lima Elemen memiliki lima puncak besar yang disusun menurut lima elemen. Murid itu memimpin Luo Ping dan yang lainnya langsung ke Puncak Merah. Itu adalah puncak api merah tempat Master Cian tinggal. Sekte esoterik lima elemen dibagi menjadi lima akademi, logam, kayu, air, api, dan tanah. Puncak api merah adalah tempat akademi api berada. Sebagai Master Akademi Kebakaran, tingkat kultivasi Master Cian sangat mendalam. Setelah tiba di Scarlet Flames Peak, murid itu langsung pergi. Luo Ping dan Han Junyang hanya bisa pergi ke sana sendirian. Puncak api merah sangat besar, dengan banyak bangunan dan gua di atasnya. Ada juga banyak murid yang berlatih ilmu pedang dan teknik sihir di puncak. Setelah bertanya-tanya, Luo Ping dan Han Junyang mengetahui di mana guru Cian tinggal. Setelah melewati deretan bangunan, mereka sampai pada satu bangunan. Bangunan ini adalah halaman yang luas. Di halaman, ada sebuah paviliun. Luo Ping dan Han Junyang langsung menuju paviliun. Begitu mereka memasuki paviliun, mereka melihat seorang lelaki tua duduk di sana. Dia mengenakan jubah merah menyala. Matanya cerah dan wajahnya memerah. Menguasai. Saat Han Junyang melihat orang ini, dia langsung berteriak kegirangan. Dia terlihat sangat bersemangat. Dia segera berlari ke depan dan berlutut. Penampilan Han Junyang saat ini terlihat lebih tua dari lelaki tua itu. Namun, Han Junyang selalu mengingat kebaikan tuannya di dalam hatinya. Jika dia tidak bertemu Guru Chiyan, Han Junyang mungkin tidak akan mencapai apa yang dia lakukan di masa depan. Dia tidak akan bertemu Luo Ping dan memasuki domain budidaya. Oleh karena itu, Han Junyang sangat berterima kasih dan mengkhawatirkan Guru Chiyan. Melihat tuannya lagi setelah ratusan tahun, Han Junyang tidak bisa menahan tangis. Kamu adalah Junyang, kan? Kalau dipikir-pikir, aku hanya menjadikanmu sebagai muridku di dunia luar. Saya tidak berharap Anda memasuki domain budidaya dan berkultifasi ke tahap pendirian yayasan. Tidak buruk, tidak buruk. Takdirlah yang mempertemukan kita. Aku tidak menyangka bisa bertemu lagi. Ini benar-benar sesuatu yang membahagiakan. Cepat bangun. Usiamu sudah ratusan tahun. Apa kamu tidak takut kehilangan muka? Hahaha. Setelah Tuan Chiyan selesai berbicara, dia tertawa gembira. Pada saat ini, Han Junyang juga tertawa sambil menangis dan segera berdiri. Meskipun kita hanya bertemu sebentar, saya tidak pernah melupakan ajaran dan kebaikan Guru. Selama bertahun-tahun, Junyang selalu ingin bertemu Guru lagi. Sekarang keinginan saya akhirnya terkabul, saya sangat bahagia. Han Junyang berkata dengan emosi. Saat pertama kali bertemu Guru Chiyan, dia masih remaja. Kini, ratusan tahun telah berlalu. Bagaimana mungkin dia tidak emosional? Oh iya, Tuan. Kali ini ada orang lain yang ikut dengan saya. Jika Anda mengetahui identitasnya, Anda akan sangat senang. Han Junyang tiba-tiba teringat Luoping masih berdiri di sampingnya. Dia segera berkata pada Tuan Chiyan. Pada saat ini, Master Chiyan juga melihat ke arah Luoping. Murid Luoping memberi salam pada Paman Beladiri. Luoping mengerti dan menghampiri Guru Chiyan. Paman Beladiri, Anda. Guru Chiyan tidak dapat menebak siapa murid Luoping. Tuanku adalah Tuan King Siu. Luoping mengucapkan kata demi kata. Ketika Tuan Chiyan mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan mengamati Luoping dengan cermat. Kamu bilang, kamu adalah murid kakak senior King Siu. Kenapa aku belum pernah mendengar dia mengatakan ini sebelumnya? Lagi pula, bagaimana kamu bisa mengenal Junyang? Tuan Chiyan bertanya dengan ekspresi bingung. Menurutnya, untuk bisa berkultivasi ke alam jiwa baru lahir, meskipun bakatnya bagus, usianya harus lebih dari 500 tahun. Oleh karena itu, dia mengira Luoping adalah murid yang diterima guru King Siu sebelum kecelakaan itu. Karena guru menerimaku lebih dari 100 tahun yang lalu. Paman bela diri, tentu saja kamu tidak tahu. Kakak senior Han dan aku sama-sama berasal dari dunia fana. Tentu saja, kami saling mengenal. 406. Apakah tamu, 100 tahun yang lalu, di mana Anda melihat kakak senior King Siu? Chiyan yang sempurna bertanya dengan mendesak. Apa yang baru saja dikatakan Luoping mengejutkannya? Kakak senior King Siu, yang selama ini dianggap sudah mati, ternyata telah muncul. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Paman bela diri, jangan terlalu bersemangat. Tuanku belum mati. Dia hanya terluka parah dan bersembunyi di suatu tempat. Aku di sini untuk memberitahu Paman bela diri tentang situasi tuanku. Luoping dengan cepat menghibur Chiyan yang sempurna ketika dia melihatnya seperti ini. Chiyan yang sempurna tertegun sejenak ketika mendengar ini. Lalu, dia tiba-tiba tertawa, terlihat sedikit gila. Hahaha, kakak senior King Siu belum mati. Bagus, bagus. Tidak, saya harus menyampaikan berita ini kepada kakak senior Huang Su dan yang lainnya. Sosok Chiyan yang sempurna muncul. Dia mengabaikan Luoping dan Han Junyang dan langsung terbang keluar pavilion, menghilang tanpa jejak. Luoping dan yang lainnya tahu bahwa yang sempurna Chiyan akan menyampaikan kabar tersebut kepada yang sempurna Huang Su dan yang lainnya secara langsung. Luoping dan Han Junyang tidak menunggu lama di pavilion sebelum mereka melihat pendeta Chiyan kembali dengan tiga orang lainnya mengikuti di belakangnya. Dua pria dan satu wanita. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua dan yang lainnya adalah seorang lelaki parubaya. Lelaki tua itu mengenakan jubah kaki sedangkan lelaki parubaya itu mengenakan jubah putih. Adapun wanita itu, dia juga seorang wanita cantik. Dia mengenakan jubah biru yang membuatnya terlihat sangat cantik dan anggun. Begitu mereka bertiga muncul, mereka menatap Luoping dengan emosi yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka. Kamu adalah murid dari saudara muda King Siu. Orang tua berjubah kaki bertanya pada Luoping. Melalui pemahaman Luoping tentang tantra lima elemen, dia secara alami mengetahui bahwa orang ini adalah penjabat master sekte saat ini, Huang Su yang sempurna. Murid Luoping memberi hormat pada paman bela diri. Kata-kata Luoping sudah cukup untuk mengungkap identitasnya. Saat ini, tiga orang lainnya juga menunjukkan senyuman gembira. Pria berjubah putih dengan cepat bertanya, Luoping, bagaimana kabar kakak senior King Siu sekarang? Beritahu kami secepatnya. Mereka tidak sabar untuk mengetahui tentang King Siu. Melihat ini, Luoping tidak ragu-ragu dan langsung memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan King Siu. Ketika Huang Su yang sempurna dan yang lainnya mengetahui dari Luoping bahwa King Siu benar-benar kehilangan tubuhnya dan roh primordialnya terluka parah, mereka merasa sangat sakit hati. Namun, ketika mereka memikirkan betapa meskipun lukanya serius, dia masih hidup. Mereka masih bersuka cita atas pendeta King Siu. Selama dia tidak mati, dia akan memiliki kesempatan untuk terus berkultivasi. Sejak saya meninggalkan gua itu, guru juga mulai berkultivasi dalam pengasingan. Terakhir kali saya kembali ke alam fana, saya hanya melihat tempat itu karena saya tidak ingin mengganggu guru. Selanjutnya, dengan kultivasiku saat ini, aku masih tidak bisa membawa guru kembali ke wilayah budidaya. Bahkan jika aku membawanya kembali, aku khawatir sekte-sekte itu tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Nada suara Luoping agak tidak berdaya saat dia selesai berbicara. Bagaimanapun, empat sekte yang memaksa King Siu pergi memiliki dasar yang sangat dalam. Begitu mereka tahu bahwa King Siu belum mati, mereka pasti akan menekannya lagi. Oleh karena itu, lebih aman bagi makhluk tercerahkan King Siu untuk tinggal di alam fana. Namun, Luoping masih berharap dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membawa kembali makhluk tercerahkan King Siu. Aku tidak menyangka kakak senior King Siu akan menerima murid yang sangat berbakat sepertimu. Hanya dalam waktu seratus tahun, kamu telah berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir. Lagi pula, kamu sangat perhatian. Aku percaya jika kakak muda King Siu mengetahui hal ini, dia akan sangat bersyukur. Karena lebih aman untuk tinggal di alam fana, lebih baik tidak bertindak gegabu untuk saat ini, jangan sampai kamu menarik perhatian. Perhatian sekte-sekte itu. Setelah mendengarkan kata-kata Luoping, Huang Su tidak bisa tidak mengagumi Luoping di dalam hatinya. Selain itu, kecepatan kultifasi Luoping semakin mengejutkannya. Aku tidak menyangka kamu akan menganggap Xiao Yan sebagai tuanmu. Anak ini sama dengan tuannya. Mereka berdua suka mengembara. Saat itu, dia mengikuti tuannya dan mengembara ke tempat kita. Begitulah cara kita mengenalnya. Satu sama lain. Sepertinya cara dia melakukan sesuatu memiliki beberapa manfaat. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu denganmu. Mungkin ini takdir. Pertemuanmu dengan kakak senior King Siu juga seperti ini. Kata Daois Bai Feng berjubah putih. Jika bukan karena kecintaan Xiao Yan pada pengembaraan, mereka tidak akan mengenalnya. Lagi pula, jarak antara kedua sekte itu cukup jauh. Paman bela diri dan paman bela diri, kali ini murid datang ke sini bukan hanya untuk memberitahumu tentang guruku, tapi juga untuk menanyakan sesuatu padamu. Luoping bertanya dengan ragu-ragu. Ketika keempat ketua halaman mendengar ini, mereka saling melirik dan sepertinya sudah menebak apa yang ingin ditanyakan Luoping. Luoping, kamu ingin bertanya tentang hubungan antara tubuh lima elemen bawaanmu dan sekte kami, kan? Kata Daois Huang Su sambil tersenyum. Entah dari melihat kondisi fisik Luoping atau dari narasi Luoping tentang percakapannya dengan Daois King Siu, ini jelas merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian Luoping. Paman bela diri Huang Su benar. Murid ini ingin bertanya tentang hal ini. Pada saat itu, kakak senior Han diinstruksikan oleh paman bela diri Qiyan untuk mengenali tubuh lima elemen bawaanku dengan mengandalkan mutiara asal lima elemen. Lalu, dia lewat tentang latihan ilahi sandaluo kepada saya. Namun, kakak senior Han tidak mengetahui alasannya, dan guru tidak mau mengatakannya. Oleh karena itu, murid ini tidak pernah mengerti mengapa Anda harus mencari tubuh lima elemen bawaan dan meneruskan latihan ilahi sandaluo kepadanya. Luoping akhirnya mendapat kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini. Dia sangat ingin tahu alasannya. Bagaimanapun, Daoist Qiyan tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Daoist Huang Su dan tiga lainnya terdiam sejenak. Kemudian, Daoist Qiyan berkata, saya pikir lebih baik memberitahu Luoping. Bagaimanapun, dengan kultivasi dan kecepatan kultivasinya saat ini, cukup baginya untuk mengetahui tentang masalah ini. Mungkin, dia benar-benar bisa memenuhi keinginan sang pendiri dan para kepala sekolah sebelumnya. Lagipula, bakatnya jauh lebih baik dari para kepala sekolah sebelumnya. Mendengar kata-kata Daoist Qiyan, tiga orang lainnya juga menganggupkan kepala. Akhirnya, penganut Tau Huang Su berkata, baiklah, Luoping, sejujurnya saja. Sejak hari sekte kita didirikan, pendirinya mempunyai instruksi leluhur. Jika kamu ingin menjadi kepala sekolah, kamu harus memiliki lima bawaan. Tubuh elemen. Selain itu, Anda harus benar-benar mengolah teknik pemurnian tubuh. Hanya dengan cara ini Anda dapat melanjutkan untuk mengembangkan teknik budidaya terkuat sekte kami, tubuh lima elemen bawaan. Karena mengolah tubuh lima elemen bawaan membutuhkan tubuh yang gagah berani. Jika Anda tidak dapat sepenuhnya mengolah latihan ilahi sandal wo dan dengan gegabuh mengolah tubuh lima elemen bawaan, tubuh Anda pasti akan meledak dan Anda akan mati. Sejak jatuhnya kepala sekolah sebelumnya dari sekte kami, kami belum pernah bertemu dengan seorang penggarap dengan tubuh lima elemen bawaan selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Oleh karena itu, saudara muda Cian gagal menemukan saudara muda King Siu. Ketika dia bertemu Han Junyang, dia memberikan mutiara lima elemen kepada Han Junyang, berharap mendapat lebih banyak kesempatan. Tanpa diduga, itu benar-benar ditemukan oleh Junyang. Ini kebetulan. Bagaimanapun, tubuh lima elemen bawaan hanya muncul setiap puluhan ribu tahun sekali. Namun, tanpa perlindungan kita, sangat sulit bagi mereka untuk tumbuh. Kamu sudah benar-benar membuat kami terkesan karena mampu berkembang hingga saat ini. Daois Huangsu memberitahu Luoping tentang situasi yang relevan. Saat ini, Luoping mengetahui bahwa memiliki tubuh lima elemen bawaan adalah syarat utama untuk menjadi kepala sekolah tantrisme lima elemen. Selain itu, dia juga harus sepenuhnya mengembangkan latihan suci sandal wo. Dia sekarang baru berkultivasi ke tingkat ke-6, dan jalan masih panjang untuk mencapai tingkat ke-9. Namun, dia masih sangat tertarik dengan seni rahasia lima elemen bawaan. Karena kondisi budidaya teknik ini sangat keras, kekuatannya pasti luar biasa. Dia sangat ingin melihatnya. Paman bela diri, mengapa pendirinya menetapkan instruksi leluhur seperti ini? Mungkinkah jika seseorang tidak memiliki tubuh lima elemen bawaan, dia tidak bisa menjadi kepala sekolah tantrisme lima elemen? Masih ada lagi, apakah hanya tubuh lima elemen bawaan yang dapat sepenuhnya mengembangkan latihan ilahi sandal wo? Apakah seni rahasia lima elemen bawaan juga hanya dapat dikembangkan oleh tubuh lima elemen bawaan? Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, Luoping memiliki keraguan di dalam hatinya, jadi dia bertanya. Kami tidak begitu jelas tentang alasan mengapa sang pendiri menetapkan instruksi leluhur, tetapi satu hal yang pasti, yaitu sang pendiri juga memiliki tubuh lima elemen bawaan. Selain itu, ia sepenuhnya mengembangkan latihan ilahi sandal wo dan mengembangkan latihan ilahi sandal wo. Seni rahasia lima elemen bawaan ke alam daceng. Baru pada saat itulah dia memiliki kekuatan untuk membangun tantrisme lima elemen. Namun, meskipun pendirinya sangat berbakat, dia masih berada di bawah kesengsaraan surgawi. Memang, hanya tubuh lima elemen bawaan yang dapat sepenuhnya mengembangkan dua set metode kultivasi. Bahkan jika orang lain mengolahnya, sulit untuk berhasil. Kemudian, beberapa kepala sekolah muncul di sekte tersebut, dan tanpa kecuali, mereka semua memiliki badan lima elemen bawaan. Namun, tidak ada yang mencapai ketinggian sang pendiri. Karena terlalu sulit untuk mengembangkan latihan ilahi sandal wo. Hanya dua atau tiga orang yang benar-benar mengolahnya. Namun, setelah mereka mengembangkan seni rahasia lima elemen bawaan, mereka hanya dapat mencapai alam daceng. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melarikan diri nasib kematian. Setelah masing-masing kepala sekolah jatuh, butuh waktu lama untuk menemukan calon kepala sekolah baru. Butuh waktu lama untuk meningkatkan basis budidaya. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, kepala sekolah dari lima akademi bertindak sebagai penjabat kepala sekolah menurut dengan kekuatan basis budidaya mereka. Immortal Huangsu sekali lagi menjawab pertanyaan Luoping secara mendetail, yang memungkinkan Luoping memahami situasinya lebih dalam. Kalau begitu, bukankah itu berarti aku akan menjadi kepala sekolah lima elemen rahasia sekte di masa depan? Bukankah ini terlalu terburu-buru? Latihan ilahi sandaluo saya baru mencapai tingkat ke-6. Masih terlalu dini untuk mengolahnya sepenuhnya. Apalagi basis kultivasi saya masih tergolong rendah. Jika saya ingin meningkatkannya ke level kepala sekolah, itu akan memakan waktu lama. Terlebih lagi, saya masih menjadi murid sekte Kongming. Luoping berkata dengan agak tidak berdaya. Ini tidak berarti bahwa dia tidak ingin menjadi kepala sekolah dari sekte rahasia lima elemen. Padahal, di dalam hatinya, dia tidak menolak hal tersebut. Dia awalnya berharap untuk mendirikan sekte sendiri. Namun, bukanlah hal yang mudah bagi seorang kultivator untuk mendirikan sebuah sekte. Selain memiliki kekuatan, koneksi juga sama pentingnya. Sekte yang ia harapkan untuk didirikan bukanlah sekte kecil, melainkan sekte besar yang dapat menempati sebagian dari domain budidaya. Ini membutuhkan dukungan dari sekte lain. Jika dia menjadi kepala sekolah dari sekte rahasia lima elemen, maka sekte rahasia lima elemen akan dianggap sebagai kekuatannya sendiri. Pada saat itu, akan sangat membantunya dalam mendirikan sekte sendiri. Faktanya, ketika penguasa bintang langit luas berharap untuk melekatkan sekte konfusianisme abadipadanya, dia terutama khawatir bahwa dia akan dikendalikan oleh sekte lain dan menjadi boneka mereka. 407. Jangan khawatir, kita sudah menunggu lama sekali. Apa kamu takut terus menunggu? Kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Saya pikir Anda akan dapat maju ke tahap kehidupan surgawi dalam waktu kurang dari seribu tahun. Pada saat itu, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi master sekte. Sedangkan untuk sekte kongming, tidak ada masalah. Saya yakin master sekte Anda tidak akan keberatan dengan masalah ini. Jika dia benar-benar keberatan, kami akan pergi dan berbicara dengannya secara pribadi. Jadi, kamu hanya perlu berkonsentrasi pada kultifasimu. Tentu saja, sekte iblis saat ini sedang mendatangkan malapetaka. Saya yakin perang antara kedua klan akan segera pecah. Saya tidak tahu apa hasilnya nanti, jadi Anda punya untuk melindungi dirimu sendiri. Saya pikir Anda harus tetap di sekte dan tidak pergi. Akan lebih aman dengan cara ini. Beberapa kata dari Taoise Huangsu menyelesaikan semua kekhawatiran Luoping sebelumnya. Selain itu, untuk memastikan keselamatan Luoping, dia berencana membiarkan Luoping tinggal di tantra lima elemen. Lagi pula, jika dia tetap di sini, bahkan jika sekte iblis menyerang, kekuatan seluruh sekte dapat melawan mereka. Dibandingkan dengan sekte kongming, tantra lima elemen jauh lebih kuat dan lebih aman. Terima kasih banyak atas kebaikan paman bela diri Huangsu, tapi aku khawatir murid ini tidak setuju karena muridnya datang ke wilayah timur kali ini untuk sekte iblis. Luoping menolak kebaikan Taoise Huangsu dan kemudian memberitahu yang lain tujuannya datang ke sini. Hal ini membuat empat master sekte dari lima elemen tantra memandang Luoping dengan tidak percaya dan berseru berulang kali. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Karena penguasa bintang langit luas dari sekte konfusianisme abadi masih menunggumu di lembah pedang suci, kami tidak akan menahanmu. Namun, kamu sekarang adalah masa depan master sekte tantra lima elemen, jadi kamu harus melindungi dirimu dengan baik. Adapun kamu, Junyang, apakah anda berniat mengikuti Luoping, atau anda berniat tetap di sekte tersebut? Ini juga terserah anda. Cian Zenren menginstruksikan Luoping, lalu bertanya pada Han Junyang apa pilihannya. Han Junyang merenung sejenak dan berkata, murid sangat puas bisa bertemu guru lagi. Namun, kultivasi murid masih relatif lemah, jadi saya masih berencana untuk berlatih dengan saudara muda Luo. Oleh karena itu, murid tidak akan tinggal di sekte. Saya harap guru dapat memahaminya. Setelah budidaya murid meningkat, saya pasti akan sering datang mengunjungi guru. Dalam hati Han Junyang, dia hanya memikirkan Cian Zenren. Dia tidak terlalu mendambakan tantra lima elemen. Sekarang setelah dia bertemu dengan gurunya, dia telah memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Han Junyang enggan tinggal di tempat aneh ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk tetap berada di sisi Luoping. Selain itu, mengikuti Luoping memiliki banyak manfaat. Kalau begitu, berhati-hatilah. Luoping, kami akan menunggumu mengembangkan teknik ilahi cendana dan kemudian terus mengembangkan seni rahasia lima elemen bawaan untuk mengambil alih posisi master sekte. Kata Cian Zenren dengan serius. Selanjutnya, empat master Aola masing-masing memperingatkan Luoping dan Han Junyang sebelum mengirim mereka keluar dari gunung lima elemen. Melihat ke belakang dua orang yang pergi, keempat master Aola merasa senang dan bersyukur. Mereka tampaknya memiliki prediksi yang baik tentang perkembangan tantra lima elemen di masa depan dan membuang depresi sebelumnya. Kakak senior, sepertinya tantra lima elemen kita sudah lama terdiam, saatnya bangkit kembali. Kata Daois Lan Mei dengan sedikit sedih. Sejak kematian mantan ketua sekte dan nasib Daois King Siu yang tidak diketahui, seluruh tantra lima elemen telah mengalami pukulan serius dan kekuatannya telah menurun drastis. Ya, menurutku, Luoping sangat kuat dalam segala aspek. Dia tidak hanya memiliki hubungan dengan penguasa bintang langit luas dari sekte konfusianisme abadi, dia bahkan memiliki hubungan dengan ras iblis. Benar-benar tidak sederhana. Daois Huang Su mengangguk dan berkata, ketika tiga orang lainnya mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Setelah Luoping dan Han Junyang meninggalkan tantra lima elemen, Luoping membawa Han Junyang ke gerbang surga misterius dalam perjalanan, dan dia kembali sendirian ke kota tempat Huang San menunggu. Setelah keduanya bertemu, mereka tidak tinggal dan kembali ke lembah pedang suci. Ketika penguasa bintang langit luas melihat mereka kembali, dia juga mengakhiri percakapannya dengan penguasa bintang transit dan meninggalkan lembah pedang suci. Sebagai seorang tetua sekte dan tokoh dikdaya tahap kenaikan besar, Raja Bintang Transit memiliki kekuatan yang cukup untuk memutuskan masalah persatuan dengan ras iblis. Selama dia setuju, master sekte lembah pedang suci pasti tidak akan keberatan. Hal yang sama terjadi pada sekte lainnya. Oleh karena itu, penguasa bintang langit luas akan membawa Luoping dan Huang San untuk mengunjungi pembangkit tenaga listrik tahap kenaikan agung yang tersisa dari sekte kelas 1. Setelah lembah pedang suci, itu adalah observatorium langit yin misterius di wilayah Tenggara, diikuti oleh sekte tujuh bintang di wilayah selatan, sekte kunji di wilayah barat daya, istana suci cakrawala giok di wilayah barat, istana truyang di wilayah barat laut, dan istana yang sejati di wilayah barat laut. Sekte kuali ilahi di wilayah utara. Kebetulan mereka mengelilingi benua domain budidaya. Jika Luoping mengambil susunan transmisi sendirian, tidak hanya akan membuang banyak batu roh, tetapi juga akan membuang banyak waktu. Namun, dengan penguasa bintang langit luas, yang mengandalkan kemampuan teleportasinya, waktu yang dihabiskan antar sekte sangatlah kecil. Dia hanya membutuhkan beberapa teleportasi untuk tiba. Hanya ada dua sekte di wilayah Tenggara yang diketahui Luoping. Mereka adalah agama Dupa Surgawi dan Gunung Racun Langit. Mereka adalah dua sekte yang bermusuhan. Meskipun kedua sekte ini hanyalah sekte kelas 3, karena teknik budidaya khusus yang mereka praktikan, kekuatan mereka secara keseluruhan sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari sekte kelas 2 yang memerintah mereka. Pembangkit tenaga listrik Grid Ascension Stage dari Misterious Yin Sky Observatory, pembangkit tenaga listrik Grid Ascension Stage C.E. Lee Star Lord, tidak ragu-ragu untuk menyetujui aliansi dengan klan iblis. Beberapa sekte berikutnya tidak memiliki hambatan apapun. Tidak diketahui apakah itu karena wajah Raja Bintang Langit Luas atau karena para tokoh dikdaya tahap kenaikan besar ini benar-benar peduli dengan domain budidaya. Bagaimanapun, hampir setiap pembangkit tenaga listrik Grid Ascension Stage yang mendengar niat Fas Sky Star Lord langsung setuju. Di antara mereka, penatua tertinggi istana yang sejati, penguasa bintang kebenaran mutlak, sangat terkejut ketika mendengar bahwa Luoping adalah murid sekte kelas 3 yang berada di bawah yurisdiksinya. Untuk dapat membujukkan iblis dan mengundang penguasa bintang langit luas, tidak peduli seberapa rendah budidaya Luoping, dia telah menunjukkan bahwa dia luar biasa. Pada saat ini, Raja Bintang Kebenaran Mutlak sudah sangat mengingat nama Luoping dan orangnya. Bukan hanya dia, tetapi pembangkit tenaga listrik Grid Ascension Stage lainnya dari sekte lain juga mengingat Luoping. Ketika penguasa bintang langit luas membawa Luoping dan Huangsan keluar dari sekte terakhir, sekte kuali ilahi, mereka telah menyelesaikan tugas mereka dengan sempurna. Selanjutnya, tiba waktunya bagi Master Sekte dari 8 Sekte Besar dan 3 Raja Iblis dari Klan Iblis untuk menandatangani aliansi. Luoping, masalahnya telah selesai. Saya yakin aliansi antara kedua sekte akan segera diumumkan ke domain budidaya. Kali ini, kontribusi Anda tidak sedikit. Meskipun umat manusia mungkin tidak tahu bahwa kamulah yang memfasilitasi masalah ini, tindakan lurusmu masih akan mengubah seluruh domain budidaya. Selama kamu mengusir sekte iblis, keberuntunganmu pasti akan meningkat lagi. Oleh karena itu, saya masih berharap Anda dapat mempertimbangkan dengan cermat masalah keterikatan sekte kami dan memberi saya jawaban sesegera mungkin. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Saya dapat membiarkan Master Sekte-Sekte kami membuat sumpah darah setan hati yang dia tidak akan pernah tidak setia padamu. Penguasa Bintang Langit Luas telah lama mengetahui pikiran Luoping, jadi dia langsung membuat konsesi terakhir, yaitu membiarkan Master Sekte Konfusianisme Abadi membuat sumpah darah setan hati bahwa dia tidak akan mengendalikan Luoping. Untuk warisan Sekte, agar Sekte tersebut tidak dihancurkan, penguasa Bintang Langit Luas merasa bahwa itu sepadan bahkan jika dia harus berkorban sedikit. Lagi pula, sangat sulit untuk bertemu lagi dengan seorang kultifator dengan keberuntungan yang kuat seperti Luoping. Karena Senior sudah bilang begitu, bukankah tidak akan menghargai kebaikan Junior jika Junior tetap menolak? Junior akan setuju. Ketika Luoping mendengar bahwa kekhawatirannya dapat diatasi, dia segera berhenti memaksa. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan penolong yang kuat seperti Sekte Konfusianisme Abadi. Oleh karena itu, Luoping dan Huang San dibawa kembali ke Sekte Konfusianisme Abadi oleh penguasa Bintang Langit Luas untuk membahas masalah Sekte Konfusianisme Abadi yang melekatkan diri pada Luoping. Setengah bulan kemudian, seluruh domen budidaya menjadi gempar karena Master Sekte dari delapan Sekte kelas satu Ras Manusia dan tiga Raja Iblis dari Ras Iblis bersama-sama mengumumkan bahwa Ras Manusia dan Ras Iblis telah menandatangani kontrak aliansi dan membentuk aliansi. Tujuannya adalah untuk bersama-sama melawan invasi Sekte Iblis. Ketika berita ini muncul, tidak hanya Sekte Ras Manusia dan berbagai kekuatan Ras Iblis yang lengah, tetapi bahkan Sekte Iblis pun ikut lengah. Sekte Iblis tidak menyangka bahwa Ras Manusia dan Ras Iblis, yang selama ini selalu berselisih satu sama lain, akan benar-benar bergabung untuk melawan mereka. Terlebih lagi, tidak lama setelah berita aliansi antara kedua Ras tersebut diumumkan, Ras Iblis yang belum pernah mengambil tindakan apapun sebelumnya, mulai mengambil tindakan. Sekte Iblis manapun yang ditemui oleh kekuatan Ras Iblis ini akan diserang dengan ganas oleh mereka. Beberapa Ras Iblis di dekat Sekte bahkan bekerja sama dengan Ras Manusia untuk melancarkan serangan menjepit terhadap Sekte Iblis yang menyerang. Dalam waktu singkat, Sekte Iblis mengalami kerugian besar. Para ahli Sekte Iblis di berbagai wilayah tidak punya pilihan selain mengirim pesan kembali untuk memberitahu delapan Iblis besar tentang situasi di sini. Tidak lama kemudian, banyak bala bantuan Sekte Iblis tiba. Sekte Iblis menjadi sombong lagi dan memulai tarik-menarik dengan Ras Manusia dan Ras Iblis. Saat ini, berita yang sama mengejutkannya menyebar ke seluruh dunia budidaya. Di saat yang sama, nama Luoping dikenal oleh semua Sekte. Sekte Kongming, Puncak Ming. Saya tidak menyangka Ras Iblis menjadi begitu efisien. Berita tentang aliansi antara kedua ras baru saja diumumkan, dan Anda sudah mempersiapkan upacara pemagangan. Anda benar-benar tidak mengizinkan saya dan Sekte Kongming bersenang-senanglah. Luoping memandang Niue di depannya dan merasa sedikit tidak berdaya. Sekarang, seluruh dunia budidaya mengetahui bahwa Grandmaster Array dari Ras Iblis akan magang pada seorang penggarap Ras Manusia. Semua orang mulai bertanya tentang siapa kultifator bernama Luoping ini. Untuk sementara waktu, Sekte Kongming menjadi fokus perhatian berbagai Sekte. Tidak hanya menarik perhatian banyak Sekte, bahkan beberapa kekuatan Ras Iblis, termasuk Sekte Iblis, mulai memperhatikan Sekte Kongming. Pada saat perang antar Ras akan pecah, Sekte Kongming didorong ke garis depan badai. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan dan pasti akan mendapat perhatian khusus dari Sekte Iblis. 408. Ini yang kamu janjikan sebelumnya. Kami hanya mengikuti perjanjian. Waktu upacara pemagangan sudah ditentukan. Akan diadakan 10 hari lagi. Datanglah ke lembah kekacauan Iblis untuk mencariku terlebih dahulu. Saat Niue melihat ke arah Luoping kali ini, tatapannya sedikit berbeda. Matanya dipenuhi dengan tampilan yang rumit, dan keseluruhan tubuhnya tampak agak berat. Sekarang kedua Ras telah bergabung, dan Niue adalah utusan dari Ras Iblis. Dia secara terbuka memasuki Sekte Kongming dan datang ke puncak ke-10 Luoping untuk memberitahunya tentang berita tersebut. Oke, aku mengerti. Big Ni, kamu bisa kembali dulu. Aku akan mencarimu jika waktunya tiba. Luoping berkata pada Niue. Mendengar ini, yang terakhir tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan meninggalkan puncak ke-10, meninggalkan Luoping sendirian untuk memikirkan sesuatu. Upacara magang. Sekte Iblis pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mungkin suatu hari nanti, Sekte Iblis akan menyerang Sekte kita dan memberikan peringatan keras kepada umat manusia. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan Ketua Sekte untuk memperkuat pertahanan dan patroli Sekte selama periode ini. Kita tidak boleh membiarkan Sekte Iblis berhasil. Ketika Luoping memikirkan hal ini, dia segera terbang keluar dari puncak ke-10 dan pergi ke puncak Kongming untuk mencari Duan Jinchen. Saat ini, Luoping sudah memiliki hak untuk mengunjungi Master Sekte kapan saja. Sejak dia mengetahui bahwa aliansi antara Ras Manusia dan Ras Iblis difasilitasi sendirian oleh Luoping, Duan Jinchen sangat terkejut. Dia tidak bisa lagi menggambarkan kemampuan Luoping. Mampu menjalin hubungan dengan Tanah Suci Ras Iblis dan Sekte Konfusianisme Abadi adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Duan Jinchen tidak tahu bagaimana Luoping melakukannya. Dia sekarang merasa sulit untuk memahami kemisteriusan Luoping. Perasaan yang diberikan Luoping padanya sejak awal adalah bahwa dia misterius dan tak terduga. Oleh karena itu, Duan Jinchen sangat menghargai Luoping dan memberinya banyak kekuatan. Setelah Luoping memasuki Aula Utama Puncak Kongming, dia tinggal di dalam selama satu jam sebelum keluar. Setelah keluar, dia mulai mengatur murid-murid di bawah pengaturan Duan Jinchen untuk memperkuat pertahanan Sekte tersebut. Dalam sepuluh hari berikutnya, para murid Sekte Kongming tidak bermalas-malasan sejenak. Mereka sibuk bola balik di sekitar Sekte. Luoping terlebih lagi, dia tidak hanya harus bekerja secara pribadi, tetapi dia juga harus memerintah orang lain. Sepuluh hari kemudian, Luoping meninggalkan Sekte Kongming. Bersamanya ada dua tetua Sekte tersebut, Penatua Mo dan Fang Xiao. Karena Duan Jinchen harus tetap tinggal untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, dia mengirim Penatua Mo dan Fang Xiao untuk mengikuti Luoping ke Tanah Suci Ras Iblis. Lagi pula, kali ini, Arai Grandmaster dari Ras Iblis telah menjadi murid Luoping. Sekte Kongming tidak bisa kehilangan muka. Ketika Luoping dan dua lainnya tiba di Demon Chaos Valley, Ni Yue sudah menunggu mereka. Setelah kedua belah pihak bertemu, mereka langsung membawa susunan transmisi jarak jauh ke Tanah Suci Ras Iblis. Tanah Suci Ras Iblis, Pulau Nagasuci. Saat ini, Pulau Nagasuci sangat ramai. Karena perjanjian aliansi dengan suku manusia dan fakta bahwa delapan Sekte kelas satu telah mengirimkan berita pada saat yang sama bahwa mereka akan mengirim orang untuk menghadiri upacara pemagangan, banyak Sekte datang untuk memberi selamat kepada mereka. Untuk memfasilitasi transmisi anggota berbagai Sekte dari daratan ke laut, kali ini tiga kamar dagang utama berdiskusi dan membuka beberapa jalur transmisi jarak jauh antara daratan dan laut secara gratis. Di masa lalu, susunan transmisi jarak jauh ini membutuhkan batu roh dalam jumlah besar. Kali ini, susunan transmisi gratis untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang sangat langka. Berbagai Sekte menebak alasannya, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasannya. Namun, selama mereka bisa dengan lancar mencapai laut secara gratis, mereka tidak peduli. Ketika Luoping dan yang lainnya tiba di Pulau Nagasuci, sudah ada ratusan orang berkumpul di sana. Semuanya ahli dari berbagai Sekte. Semua Sekte di daratan yang kelas 2 ke atas telah mengirimkan ahli untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan ini. Adapun Sekte kelas 3, beberapa Sekte yang lebih kuat juga telah mengirimkan utusan. Di antara orang-orang ini, Luoping juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Di antara mereka adalah Lanmei Abadi dari Tantra 5 Elemen. Setelah melihatnya, Luoping langsung berjalan ke sisinya. Murid memberi hormat pada bibi bela diri Lanmei. Luoping berkata pada Lanmei Abadi. Yang terakhir juga melihatnya pada saat pertama. Dia berhenti berbicara dengan orang-orang di sekitarnya dan memandang Luoping. Luoping, aku tidak menyangka kamu akan mahir dalam dao formasi. Upacara pemagangan yang penting, seperti itu benar-benar membuka mata kami. Kamu tidak memberi tahu kami terakhir kali. Kata Abadi Lanmei dengan nada yang aneh. Luoping mengerti maksud kata-katanya. Dia tahu bahwa dia mengkhawatirkannya. Tiba-tiba hatinya terasa hangat. Murid takut kalau bibi bela diri akan khawatir, jadi aku tidak memberitahumu. Hei, apakah bibi bela diri satu-satunya yang datang? Luoping dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Tiga kakak laki-laki senior khawatir sekte iblis akan mengambil kesempatan untuk menyerang, jadi mereka tetap tinggal. Kali ini, dua tetua dan saya datang bersama. Imortal Lanmei menunjuk kedua orang di belakangnya dan berkata. Luoping mengangguk. Setelah mengobrol dengan Imortal Lanmei sebentar, dia pergi lebih dulu. Percakapan singkat keduanya bisa dibilang sempat menimbulkan keributan besar. Karena semua sekte telah menyelidiki situasi Luoping dengan jelas. Sekte Kongming dan tantra lima elemen berjauhan. Bagaimana Luoping bisa memanggil bibi bela diri Lanmei yang abadi? Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, seperti Penatua Mo dan Fang Xiao, yang mengetahui hubungan di antara mereka. Namun, mereka hanya mengetahui bahwa Luoping dan Han Junyang adalah kakak beradik dan junior. Han Junyang sebelumnya magang pada guru spiritual lima elemen tantra Qi Yan, dan itulah bagaimana Luoping terlibat dengan lima elemen tantra. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengungkap situasi Imortal King Xiu sekarang. Tentu saja, Luoping tidak akan meninggalkan bukti apapun untuk digunakan orang lain untuk melawannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengungkap hubungan antara Han Junyang dan tantra lima elemen. Dengan cara ini, hubungannya dengan tantra lima elemen akan menjadi logis. Setelah Luoping meninggalkan Imortal Lanmei, dia, Elder Mo, Elder Fang Xiao, dan Niue pergi ke Pavilion Naga Suci untuk bersiap di bawah pimpinan Elder Mo dan Elder Fang Xiao. Meski disebut persiapan, sebenarnya tidak banyak. Itu hanya pertemuan dengan tiga Raja Iblis dari Klan Iblis dan Ibu Si Yilan untuk membahas upacara pemagangan berikutnya. Pada siang hari, di bawah penantian berbagai utusan ras manusia dan berbagai kekuatan Klan Iblis, tiga Raja Iblis dari Klan Iblis muncul di depan semua orang pada saat yang bersamaan. Terlepas dari apakah mereka pernah melihat ketiga Raja Iblis sebelumnya atau tidak, mereka semua sangat terkejut dengan penampilan mereka kali ini. Lagi pula, ketiga Raja Iblis sudah lama tidak muncul di hadapan semua orang. Di belakang ketiga Raja Iblis, ada seorang wanita muda cantik. Dia adalah tokoh utama upacara pemagangan, Ibu Si Yilan. Raja Iblis Rubaperi, yang berdiri di tengah, memandang kerumunan di Pulau Naga Suci dan berkata, selamat datang di berbagai utusan yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan ini. Kali ini, guru Iblis kita, Ibu Si Yilan, akan magang pada luoping dari ras manusia dan mempelajari cara formasi susunan darinya. Saya yakin semua orang telah memahami situasi mengenai luoping. Beberapa dari Anda juga telah melihatnya secara langsung. Selanjutnya, mari kita sambut luoping ke atas panggung. Mari kita mulai upacara pemagangan. Saat suara Raja Iblis Rubaperi turun, semua orang melihat ke sisi lain. Di tim ras manusia, sesosok muda perlahan berjalan ke atas panggung. Luoping tampak sangat tenang di permukaan. Faktanya, dia masih mengutuk ketiga Raja Iblis dari klan Iblis di dalam hatinya. Setelah upacara pemagangan dimulai, hubungannya dengan klan Iblis akan dikonfirmasi. Selanjutnya, mari kita mulai upacara pemagangan. Suara Raja Iblis Rubaperi terdengar. Ibu si hilang, yang berdiri di belakangnya, mengambil cangkir anggur dari samping dan meneteskan anggur ke depan luoping. Upacara pemagangan sebenarnya sangat sederhana. Itu seperti bersulang dari orang biasa. Selama luoping mengambil cangkir anggurnya, upacara pemagangan akan berhasil. Bagian terpenting dari upacara pemagangan sebenarnya adalah pemberian hadiah dari berbagai sekte. Saat itu, banyak harta karun akan muncul. Lagi pula, tidak ada sekte yang datang dengan tangan kosong untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan Master Iblis dari klan Iblis. Status Master Iblis di klan Iblis tidak kalah dengan Raja Iblis. Jika hadiahnya tidak cukup bagus, itu akan menjadi aib bagi sekte tersebut. Ini juga alasan mengapa hanya beberapa sekte kelas 3 yang lebih kuat yang akan berpartisipasi. Sekte yang lebih lemah tidak memiliki harta apapun yang dapat menarik perhatian mereka. dan mendesah dalam hatinya. Dia mengambilnya dengan tegas dan meminumnya dalam sekali teguk. Ibu Si Yilan melihat tindakan Luoping dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Ketiga Raja Iblis juga menunjukkan senyuman kemenangan. Setelah meminum secangkir anggur ini, Luoping secara resmi menjadi Master dari Ibu Si Yilan dan juga Master Iblis dari klan Iblis. Identitas ini juga sangat langka. Bukan hal yang aneh bagi manusia untuk menjadi Master Iblis dari Ras Iblis dalam sejarah Ras Iblis, tetapi Luoping melakukannya dengan mudah, ini adalah pertama kalinya. Status Master Iblis dari klan Iblis sangat dihormati. Ini juga salah satu alasan mengapa Luoping setuju. Meskipun dia berhubungan dengan klan Iblis, setidaknya statusnya masih sangat tinggi. Selanjutnya, tiba saatnya berbagai sekte memberikan hadiahnya. Bermula dari beberapa sekte kelas tiga, masing-masing sekte mempersembahkan hadiahnya masing-masing. Nilai hadiahnya tidak kalah dengan pelelangannya. Namun, di tengah pemberian hadiah, seorang tetua sekte tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang menarik perhatian semua orang. Segera, perhatian semua orang terfokus pada Luoping. Tuan Raja Iblis, saya adalah penatua Boluan dari Istana Arai Mistik. Saya telah mempelajari Dao Arai selama ribuan tahun dan sekarang menjadi Grandmaster Arai Tingkat 7. Meskipun saya tidak sebaik ibu si dari klan Iblis, saya masih seorang Grandmaster. Maafkan penglihatan saya yang buruk. Saya tidak bisa melihat betapa hebatnya Sir Luoping dalam Dao Arai. Oleh karena itu, saya ingin berkompetisi dengan Sir Luoping, Boluan, yang dipanggil Boluan, berkata kepada tiga Raja Iblis. Pria bernama Boluan berkata kepada ketiga Raja Monster. Ketika dia menyebut Tuan Luoping, suaranya dipenuhi dengan rasa jijik. Menurutnya, Luoping sebelumnya tidak terkenal. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki pencapaian setinggi itu di bidang bentukan? Ibu si dan Yilan sudah menjadi Grandmaster Arai Tingkat 8. Bukankah ini berarti Luoping setidaknya adalah Grandmaster Arai Tingkat 9? Grandmaster Arai Tingkat 9 jelas merupakan eksistensi yang sangat langka di alam budidaya, di mana Master Arai abadi sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap bersikap low profile. Oleh karena itu, Boluan sangat curiga dengan kemampuan Luoping. Luoping memandang Boluan dengan kilatan dingin di matanya. Orang ini adalah seorang tetua dari Istana Arai Mistik. 409. Utusan ras manusia dan anggota ras iblis semuanya melihat ke arah ketiga Raja Iblis dan Luoping setelah mendengar kata-kata Boluan. Orang-orang ini memiliki pemikiran yang sama dengan Boluan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah Luoping benar-benar bagus dalam bidang formasi susunan. Ketiga Raja Iblis tidak bereaksi aneh ketika mereka mendengar ini. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kemampuan Luoping dalam formasi susunan. Tentu saja, mereka tidak akan khawatir. Karena Penatuwabo sangat tertarik, saya akan membiarkan Guru Luoping bersaing dengan Anda. Saya akan membiarkan Anda benar-benar menyaksikan pencapaian formasi susunan Guru Luoping. Tuan Luoping, bagaimana menurutmu? Tentunya Anda tidak akan menolak untuk bertukar petunjuk dengan Penatuwabo dari Istana Arai Mistik. Bagaimanapun juga, Luoping sekarang adalah Master Iblis dari Ras Iblis. Ketika Raja Iblis Rubah Surgawi berbicara, dia juga memanggil Luoping sebagai Tuan Luoping. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap statusnya. Tentu saja, tidak masalah, karena Tetuabo tertarik, bagaimana aku bisa merusak suasana hati semua orang. Luoping tersenyum tipis sambil menatap Boluan di depannya. Meskipun pihak lain sudah menjadi Grandmaster Arai Level 7, Luoping tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sekarang Ras Manusia dan Ras Iblis telah mengumpulkan begitu banyak ahli, jika dia menolak, bukankah itu akan membuat orang semakin meragukan pencapaiannya dalam formasi susunan. Meskipun pencapaian formasi susunannya hanya ditampilkan dengan mengandalkan 3000 langkah diper dan tidak begitu cemerlang dalam penerapan sebenarnya, selama dia menggunakan strategi yang tepat, peluangnya untuk menang masih sangat tinggi. Ketika mereka mendengar Luoping setuju, semua orang menantikan pertarungan formasi susunan antara dia dan Boluan. Banyak orang tahu tentang pencapaian formasi susunan Boluan. Lagipula, Istana Arai Mistik tidak ada duanya di seluruh dunia budidaya dalam hal formasi susunan. Tidak hanya itu, Istana Arai menakjubkan dan tiga sekte lainnya, Gunung Jimat Ilahi, Aula Artefak Arcane, dan Sekte Pil menakjubkan, semuanya merupakan sekte yang didirikan oleh sisa-sisa Istana Suci satu asal yang dihancurkan 100 ribu. Bertahun-tahun lalu, keempat sekte tersebut masing-masing mewarisi seni tambahan dari Istana Suci Yuan Yi. Dia telah sepenuhnya melestarikan dan mengembangkan misteri susunan Jimat dan Pil Artefak. Fakta bahwa keempat sekte semuanya telah dipromosikan menjadi sekte kelas dua dalam waktu singkat 100 ribu tahun sudah cukup untuk melihat kekuatan dan fondasi mereka. Di wilayah selatan, empat sekte ini berada di bawah yurisdiksi sekte bintang tujuh. Meskipun keempat sekte diam-diam bertarung satu sama lain, mereka pasti akan bersatu setelah diserang oleh kekuatan eksternal. Oleh karena itu, di antara sekte kelas dua yang dikendalikan oleh sekte bintang tujuh, meskipun empat sekte bukanlah yang terkuat, tidak ada sekte yang berani memprovokasi salah satu dari mereka. Melihat Luoping menyetujui kompetisi tersebut, senyum sinis muncul di wajah Boluan. Selama dia melewati kompetisi, dia dapat memverifikasi keaslian pencapaian formasi susunan Luoping. Jika pencapaian formasi susunan Luoping sangat tinggi, maka Boluan akan mampu memenangkan reputasi dengan bersaing dengannya. Namun, jika pencapaian formasi susunan Luoping tidak sesuai dengan reputasinya, maka upacara pemagangan ini akan luar biasa. Rosok yang dikenalnya telah menatap Luoping dengan penuh perhatian. Matanya penuh kecurigaan. Orang ini adalah Zhuokyu Fei Lai. Dia mahir dalam formasi susunan dan alat pemurnian. Selain itu, dia pernah melakukan kontak dengan Luoping sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa Luoping mahir dalam formasi susunan. Sejak dia mengetahui bahwa Luoping akan menjadi master dari ibu siklan iblis, dia selalu merasa sulit untuk percaya bahwa pencapaian formasi susunan Luoping dapat mencapai tingkat setinggi itu. Bagaimanapun, Luoping masih terlalu mudah. Alasan mengapa dia bisa mahir dalam formasi susunan dan alat pemurnian serta mencapai level Grandmaster adalah karena dia memiliki keunggulan bawaan. Ini karena nenek moyang keluarga Zhuokyu awalnya adalah seorang pemurni senjata abadi dari Istana Suci Yuan Yi. Oleh karena itu, keluarga Zhuokyu mampu mewariskan seni alat pemurnian dan terkenal karenanya. Sekarang, masih ada leluhur keluarga Zhuokyu yang merupakan tetua dari Archanetools Hall. Oleh karena itu, Zhuokyu Fei Lai dapat mengenal seni pemurnian alat sejak usia muda. Adapun seni formasi susunan, itu adalah seorang tetua dari Istana Formasi Mistik yang memiliki hubungan baik dengan leluhur Zhuokyu Fei Lai. Dia melihat bahwa Zhuokyu Fei Lai juga berbakat dalam formasi susunan, jadi dia menerimanya sebagai murid. Oleh karena itu, Zhuokyu Fei Lai mampu mencapai tingkat Grandmaster dalam formasi susunan dan pemurnian karena keunggulan dan sumber dayanya yang unik. Sekarang dia melihat Luoping berencana untuk bersaing dengan Boluan dalam formasi susunan, minat Zhuokyu Fei Lai sangat terguncang. Dia ingin melihat apakah Luoping benar-benar kuat. Selain Zhuokyu Fei Lai, dua master pavilion formasi kamar dagang lainnya juga menunggu dengan penuh minat untuk kompetisi yang akan datang. Luoping berjalan di depan Boluan dengan senyuman dingin di wajahnya. Bagaimana Penatua Bo ingin membandingkan catatan? Haha, ini sangat sederhana. Saat ini aku hanya seorang Grandmaster susunan tingkat ke-7. Tentu saja, aku akan bersaing dengan Lord Luoping dalam susunan tingkat ke-7. Kita akan berkompetisi dalam tiga putaran. Putaran pertama, susunan serangan versus susunan pertahanan. Putaran kedua, susunan ilusi versus susunan ilusi. Putaran ketiga, susunan gabungan versus susunan gabungan. Saya ingin tahu apakah Lord Luoping keberatan. Boluan sepertinya sudah siap. Ketika dia mendengar pertanyaan Luoping, dia langsung mengatakan metode kompetisinya. Luoping juga dapat melihat bahwa pihak lain telah merencanakannya. Dia mungkin sudah memikirkan rencana sebelumnya dan telah memilih formasi susunan paling kuat untuk kompetisi ini. Sambil tersenyum tipis, Luoping berkata, Bagus, Penatua Bo benar-benar bijaksana. Hanya dalam waktu singkat, Anda menemukan metode persaingan yang begitu ketat. Saya sangat mengagumi Anda. Namun, ada kesenjangan dalam kultivasi antara Penatua Bo dan saya. Jika kami secara pribadi mengendalikan formasi susunan, semua orang akan berpikir bahwa Penatua Bo menindas generasi muda. Bagaimana dengan ini, kami masing-masing memilih satu orang untuk mengendalikan susunan pembentukan? Luoping pertama-tama mengejek Penatua Bo, dan kemudian memberikan saran. Namun, begitu saran ini keluar, wajah Penatua Bo berubah menjadi jelek. Tentu saja, dialah yang paling akrab dengan formasi susunan yang dia atur sendiri. Dia bisa menyesuaikannya selama kompetisi. Jika dia memilih orang lain untuk mengendalikan formasi susunan, situasinya akan berbeda. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan asli dari formasi susunan. Meskipun dia agak enggan, Boluan merasa lega ketika memikirkan rekan-rekan muridnya yang juga ahli dalam formasi susunan. Dia secara alami akan memilih sesama muridnya. Yah, terima kasih Tuan Luoping karena telah memikirkanku. Lalu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kita masing-masing memilih satu orang untuk mengendalikan formasi susunan. Saudara muda Minjian, kamu akan mengontrol formasi susunan di tempatku nanti. Boluan berkata kepada sesama murid di belakangnya. Tetua Istana Arai Ane bernama Minjian mengangguk setuju. Adegan ini membuat semua orang diam-diam mengutuk Boluan di dalam hati karena licik. Ketika Luoping melihat ini, dia melihat ke arah klan Yao. Semua orang mengira dia tanpa malu-malu akan memilih Ibu Si dan Yilan. Jika itu masalahnya, apa ketegangannya? Namun, kata-kata Luoping selanjutnya menghilangkan pikiran semua orang. Luoping berkata, kalau begitu aku memilih Ni Yue untuk mengontrol formasi susunan untukku. Luoping memandang Ni Yue dengan senyum jahat di wajahnya. Yang terakhir ini sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luoping akan memilihnya. Lagipula, dia tidak mahir dalam formasi susunan. Namun, melalui pemahamannya tentang Luoping, Ni Yue tahu bahwa melihat senyuman Luoping, Ni Yue dengan kooperatif berjalan ke sisinya. Ketika Boluan melihat pilihan Luoping, dia langsung sangat gembira. Dengan cara ini, bahkan jika tingkat formasi susunan Luoping lebih tinggi darinya, dia belum tentu menang. Kalau begitu, mari kita mulai. Boluan takut Luoping akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia buru-buru mendesak. Dia segera mengeluarkan alat susunannya dan mulai mengatur formasi susunan. Luoping melihat ini dan juga mulai mengaturnya. Putaran pertama kompetisi adalah formasi susunan ofensif versus formasi susunan defensif. Keduanya perlu mengatur formasi susunan ofensif dan formasi susunan defensif. Kemudian, formasi susunan ofensif Luoping akan menyerang formasi susunan pertahanan Boluan, dan formasi susunan ofensif Boluan akan menyerang formasi susunan pertahanan Luoping. Itu dibagi menjadi dua bagian. Formasi susunan tingkat ke-7 memiliki 365 titik susunan. Kelihatannya banyak, tapi di tangan Grandmaster formasi susunan, kecepatan pengaturan sebenarnya sangat cepat. Luoping dan Boluan dengan cepat menyelesaikan pengaturan kedua susunan tersebut. Formasi susunan fungsi tunggal seperti ini tidak memerlukan banyak keterampilan dan konten teknis. Kekuatan formasi susunan terutama bergantung pada level formasi susunan itu sendiri. Bahkan jika itu adalah formasi susunan tingkat ke-6, susunan yang berbeda memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Distribusi titik-titik susunan sebenarnya sangat penting, cukup untuk membedakan tingkat pembentukan susunan. Setelah keduanya selesai menyusun formasi susunan, Zuo Kiyu dan Fei Lai melihat sekilas bahwa titik susunan Luoping memang jauh lebih baik daripada Boluan dalam hal distribusi titik susunan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Luoping memang memiliki tingkat kahlian tertentu dalam formasi susunan. Adapun tingkat keterampilannya, mereka harus terus menonton. Di bawah sinyal Luoping dan Boluan, Ni Yue dan Min Jian masing-masing memasuki formasi susunan kedua orang tersebut. Kali ini, Ni Yue memasuki formasi susunan ofensif Luoping, dan Min Jian memasuki formasi susunan pertahanan Boluan. Setelah dua orang memasuki formasi susunan, Luoping dan Boluan memulai formasi susunan pada saat yang bersamaan. Ni Yue dan Min Jian hanya perlu mengendalikan serangan dan pertahanan formasi susunan. Ni Yue mengendalikan formasi susunan ofensif dan melancarkan serangan terhadap formasi susunan pertahanan di seberangnya. Sinar cahaya kuat yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari formasi susunan ofensif dan mengelilingi formasi susunan pertahanan dalam sekejap. Di bawah sorotan mata orang banyak, formasi susunan pertahanan tiba-tiba melepaskan lapisan perisai cahaya Jian, menghalangi sinar cahaya padat di luar. Tidak peduli bagaimana sinar cahaya menyerang, sulit untuk menembus pertahanan perisai cahaya. Konfrontasi antara dua susunan tersebut menyebabkan fluktuasi spasial yang kuat. Momentum tirani tidak lebih lemah dari konfrontasi antara para master tahap jiwa primordial. Untungnya, orang-orang yang datang untuk mengikuti upacara pemagangan semuanya adalah master dari berbagai sekte. Kultivasi mereka pada dasarnya berada di atas tahap jiwa primordial, jadi mereka tidak khawatir dengan momentum seperti itu. Yang menjadi perhatian semua orang adalah yang mana di antara dua susunan itu yang lebih kuat. Budidaya Niue dan Min Jian serupa, keduanya berada di tahap tengah tahap jiwa primordial. Kalaupun ada perbedaan kekuatan, diperkirakan perbedaannya tidak besar. Oleh karena itu, kekuatan budidaya kedua orang tersebut tidak akan mempengaruhi kekuatan asli dari formasi susunan sama sekali. Setelah konfrontasi antara kedua susunan tersebut menemui jalan buntu untuk beberapa saat, semua orang mulai berdiskusi apakah formasi susunan ofensif tidak dapat menembus pertahanan formasi susunan pertahanan sama sekali. Bagaimanapun, selama periode serangan ini, perisai cahaya dari formasi susunan pertahanan tidak berubah sama sekali. Itu masih dengan kuat memblokir serangan sinar cahaya. Meskipun wajah Niue tidak menunjukkan kelainan apapun, dia sudah sedikit cemas. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana cara menang. Saat dia merasa cemas, dia tiba-tiba mendengar suara luoping, Ni besar, selanjutnya kamu menyerang sesuai instruksiku. 410 Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Niue membalas luoping secara telepati. Kemudian, di bawah bimbingan luoping, Niue mulai mengendalikan formasi serangan. Dia, kebetulan, menyerang mata formasi formasi pertahanan. Ini karena luoping diam-diam memberitahunya bahwa proses menyerang mata formasi harus dilakukan tanpa meninggalkan jejak apapun. Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat bahwa dia bisa menyerang mata formasi. Oleh karena itu, Niue, tepat-tepat di kepala, dan menyerang mata formasi formasi pertahanan. Akibatnya, Min Jian tidak hanya kehilangan ketenangannya, tetapi bahkan Boluan, yang menonton dari samping, merasa segalanya tidak berjalan baik. Awalnya, ketika dia melihat formasi serangan Niue tidak mampu menembus formasi pertahanannya, diam-diam dia merasa senang. Dia memperhitungkan bahwa dia mungkin bisa memenangkan putaran pertama ini. Namun, dia tidak menyangka Niue akan langsung menyerang mata formasi-formasi pertahanan. Terlebih lagi, ini sepertinya merupakan serangan yang sangat kebetulan. Ini hanyalah sebuah ledakan keberuntungan. Meskipun Min Jian berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol formasi pertahanan untuk bertahan, dia tetap tidak bisa lepas dari hasil akhirnya. Perisai cahaya pertahanan hancur dengan ledakan keras, dan seluruh formasi hancur total. Hasilnya, jelas bahwa formasi serangan Luoping lebih unggul. Selanjutnya, tiba waktunya untuk beralih. Min Jian mengendalikan formasi serangan untuk menyerang, dan Niue mengendalikan formasi pertahanan untuk bertahan. Meskipun Min Jian juga seorang tetua dari Istana Aray Mistik, keterampilan formasinya tidak tinggi. Dia hanya seorang Grandmaster formasi level 5. Tidak mudah untuk menemukan mata formasi dari mata formasi Luoping. Oleh karena itu, setelah beberapa saat serangan, Min Jian tidak bisa menembus pertahanan mata formasi. Niue mengendalikan mata formasi. Dia hanya perlu terus bertahan dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Kedua belah pihak telah menemui jalan buntu lebih dari dua kali lebih lama dari sebelumnya. Saat ini, Boluan mengetahui bahwa dirinya telah kalah pada babak ini, maka ia langsung memerintahkan Min Jian untuk berhenti menyerang dan mengakhiri pertandingan. Meskipun dia tidak mau mengaku kalah, jika dia terus menyerang seperti ini, itu akan sangat memalukan. Lagi pula, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kuat formasi pertahanannya. Babak kedua adalah Matrix Ilusi. Luoping dan Boluan juga menyusun Matrix Ilusi mereka sendiri. Kemudian, Niue memasuki Matrix Ilusi Boluan dan Min Jian memasuki Matrix Ilusi Luoping. Selanjutnya, tergantung pada siapa yang akan memecahkan Matrix Ilusi terlebih dahulu. Dalam kompetisi ini, Luoping dan Boluan akan membimbing mereka tentang cara memecahkan Matrix. Namun, perubahan dalam Matrix Ilusi tidak dapat diprediksi. Sekalipun ada seseorang yang membimbing mereka, tidak mudah untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, pentingnya Niue juga sangat penting saat ini. Pertukaran pemikiran jauh lebih memuntungkan daripada bimbingan di luar mata formasi. Matrix Ilusi tingkat 7 tidak mudah dipatahkan bagi yang kuat di alam roh primordial. Setelah Niue dan Min Jian memasuki Matrix Ilusi, Luoping dan Boluan langsung membuka mata formasi. Lingkungan sekitar Niue tiba-tiba menjadi kabur. Dia tidak bisa melihat sosok apapun di luar. Dia benar-benar terjebak dalam Matrix Ilusi. Di ruang di depan Niue, gambar muncul satu demi satu. Mereka semua menunjukkan beberapa hal yang pernah dialami Niue. Namun, pada setiap gambar, arah kejadiannya berbeda-beda. Akhiran-akhir Niue juga berbeda dari setiap gambar. Melihat gambar-gambar dan akhir-akhirnya, meskipun Niue tahu bahwa dia berada dalam Matrix Ilusi dan semua yang ada di depannya palsu, hatinya masih berfluktuasi. Karena perasaan ini terlalu nyata bagi Niue, itu membuatnya merasa seolah-olah dia ada di sana dan mengalaminya secara pribadi. Inilah kekuatan formasi tingkat 7. Tepat ketika hati Niue berfluktuasi, semua gambar di depannya menghilang dan digantikan oleh sosok yang dikenalnya. Namun, punggung sosok ini menghadap ke arahnya. Meskipun punggung sosok itu menghadapnya, Niue sangat jelas tentang siapa sosok itu. Tiba-tiba, emosi aneh muncul di hatinya. Sosok itu perlahan berbalik dan menampakkan penampilan aslinya. Ternyata itu Luoping. Namun, saat ini, wajah Luoping dingin dan acuh tak acuh. Dia memandang Niue dengan sikap tegas. Big Ni, kita manusia dan iblis menempuh jalan yang berbeda. Tidak mungkin kita bisa bersama. Kamu harus bangun secepatnya. Kata-kata Luoping seperti pedang tajam yang tiba-tiba menusuk hati Niue, membuat hatinya sakit. Menatap sosok Luoping dengan bingung, Niue terus menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau percaya bahwa ini benar. Tidak, aku tidak akan menyerah. Jadi bagaimana jika manusia dan iblis menempuh jalan yang berbeda? Aku hanya tahu bahwa aku adalah milikmu. Selain kamu, aku tidak akan jatuh cinta dengan orang lain. Biarpun kamu tidak mencintaiku, itu tidak masalah. Aku hanya berharap aku bisa selalu berada di sisimu. Akan ada hari di mana kamu akan menerimaku. Niue berkata dengan sedikit sedih. Nada suaranya tegas dan tegas. Dia tidak mau menyerah pada Luoping karena klan rubah ekor sembilan hanya akan mencintai satu orang seumur hidup mereka. Luoping tampaknya tidak tergerak oleh kegigihan Niue. Sebaliknya, dia menjadi lebih dingin, dan wajahnya perlahan-lahan menunjukkan ekspresi kejam. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Agar tidak mempengaruhi kultifasiku di masa depan, aku harus membunuhmu. Aku harap kamu tidak menyalahkanku. Luoping mengucapkan kata-kata ini dengan wajah galak. Niue, yang berada di seberangnya, mau tidak mau gemetaran beberapa kali. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu sebenarnya ingin membunuhku. Aku sudah bersamamu begitu lama. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak memiliki perasaan apapun terhadapku di dalam hatimu. Sekarang kultifasi Anda telah jauh melampaui saya, Anda tidak memerlukan perlindungan saya lagi. Jadi, bisakah kamu membunuhku dan mengakhiri semuanya? Yah, karena ini adalah pilihanmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku hanya berharap kamu tidak menyesali keputusan hari ini. Niue sangat mencintai Luoping. Melihat sulitnya mengubah pikiran Luoping, dia hanya bisa memilih untuk memenuhi keinginannya. Dia tidak memiliki keluhan tentang kematian di tangan Luoping. Di seberang, Luoping mendengar ini. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Sebuah pedang muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu melepaskan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah Niue. Di luar Matrix Ilusi, semua orang hanya bisa melihat Niue berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Adapun apa yang dialami Niue, mereka tidak dapat melihat atau mendengarnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui dengan jelas keadaan Niue saat ini. Demikian pula, situasi Min Jian juga sama. Dalam Matrix Ilusi tingkat 7, semua yang dialami berasal dari hatinya dan tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Berbeda dengan Niue, yang tidak bergerak, Min Jian sekarang berada dalam Matrix Ilusi, terus-menerus menyerang kehampaan. Setiap gerakan terlihat sangat sengit. Wajahnya ketakutan sekaligus haus darah. Sekilas, semua orang tahu bahwa Min Jian terjebak dalam Matrix Ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Lawannya sebenarnya adalah seseorang yang dia bayangkan di dalam hatinya. Adapun Niue, meskipun dia sangat tenang, seorang Grandmaster yang mahir dalam formasi tahu bahwa situasi seperti itu sebenarnya lebih berbahaya daripada situasi Min Jian. Alasan mengapa dia begitu tenang adalah karena dia tidak hanya terjebak dalam Matrix Ilusi, tetapi dia juga tidak mau memikirkan perlawanan dari lubuk hatinya. Dengan cara ini, orang yang terperangkap kemungkinan besar akan terjebak dalam Matrix Ilusi selamanya. Meskipun ini adalah kompetisi dan tidak ada bahaya seperti itu, sudah cukup untuk melihat bahwa situasi Niue sebenarnya jauh lebih buruk daripada situasi Min Jian. Setidaknya, Min Jian masih punya niat untuk melawan. Meskipun orang luar tidak paham dengan situasi Niue, Luo Ping sangat jelas tentang hal itu. Melalui telepati, dia bisa mengetahui semua yang dialami Niue. Bagaimanapun, Matrix Ilusi memicu pikiran orang yang terjebak. Ketika Luo Ping merasa bahwa dia sebenarnya masih berada dalam Matrix Ilusi Niue, hatinya hancur. Khususnya, percakapan antara dia dan Niue dalam Matrix Ilusi telah membuat Luo Ping lengah. Dia tidak menyangka bahwa orang yang disebutkan Niue sebelumnya sebenarnya adalah dia. Melihat dirinya dalam Matrix Ilusi mengeluarkan pedangnya dan bersiap membunuh Niue, Luo Ping tiba-tiba terbangun. Dia segera berkomunikasi dengan Niue melalui telepati, mengingatkannya bahwa semua yang ada di depannya adalah Matrix Ilusi. Niue, yang telah memejamkan mata dan menunggu kematian, tiba-tiba merasakan telepati Luo Ping. Seluruh tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba terbangun, menyadari bahwa dia berada dalam Matrix Ilusi. Niue tidak bisa menahan dan keringat dingin. Meski dia telah berhati-hati, dia masih terjebak dalam Matrix Ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Adegan sebelumnya membuatnya merasa seolah-olah itu terjadi di tempat. Perasaan sakit hati itu begitu nyata. Setelah bangun, Niue segera membuka matanya. Pada saat ini, cahaya pedang di sekitarnya hendak mencapainya. Jika dia terlambat, diperkirakan dia akan diserang. Meskipun dia tidak mengetahui akibat dari serangan itu, jika dia kalah dalam kompetisi karena hal ini, itu akan sangat mempengaruhi reputasi Luoping. Oleh karena itu, Niue segera melakukan serangan balik. Energi unsur iblis di seluruh tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, membentuk badai energi unsur. Di saat yang sama, cahaya pedang yang mendekat dikalahkan. Akibat dari badai energi unsur tidak berkurang dan dalam sekejap, sosok Luoping dalam Matrix Ilusi tertelan. Meskipun itu hanya Matrix Ilusi, Niue masih merasakan kesedihan di hatinya. Pada saat ini, Luoping menggunakan telepati untuk membimbing Niue memecahkan Matrix Ilusi. Entah itu Matrix ofensif dan defensif yang telah disusun Boluan sebelumnya, atau Matrix Ilusi yang sekarang disusun, 3000 langkah diperlu Luoping telah mencatat semuanya. Oleh karena itu, dia dapat menemukan mata Matrix itu secara sekilas. Di bawah bimbingan Luoping, Niue dengan lancar menemukan mata Matrix itu. Setelah beberapa serangan dengan seluruh kekuatannya, seluruh Matrix Ilusi hancur. Dia adalah orang pertama yang memecahkan Matrix tersebut. Saat ini, Boluan benar-benar tercengang. Setelah kalah dalam pertandingan ini, dia sudah kalah dalam dua pertandingan berturut-turut. Jika dia tidak bisa memenangkan pertandingan berikutnya, maka reputasi Istana Arai Mistik akan benar-benar hilang. Meskipun mereka dapat menggunakan alasan bahwa keterampilan Matrix Luoping memang telah mencapai level Grandmaster Arai level 9, Istana Arai Mistik adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk berkelahi. Bukankah ini sama dengan memeluk pohon besar dan menabraknya? Setelah Niue keluar dari Matrix Ilusi, dia melihat ke arah Luoping. Wajahnya tiba-tiba berubah merah padam. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Segala macam pikiran terus muncul di benaknya. Dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Terima kasih telah menonton!